Kisah si pedang buntung jeli 17. Sekarang baru taulah titik sari ningsih, bahwa gadis baju kuning yang telah menolongnya ini, bernama Damayanti. Yang membuat titik sari ningsih heran dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa sebabnya hanya nama saja dirahasiakan? Dari dalam segera terdengar suara yang tadi. Masuklah mendadak pintu rumah terbuka, dan titik sari ningsih merasa disambar oleh angin yang halus. Tanpa bisa dicegah lagi, dirinya sudah bangun berdiri seperti diangkat orang. Diam-diam titik sari ningsih kagum. Tentu angin halus yang mengangkat tubuhnya tadi, bukan angin biasa. Tetapi merupakan sambaran tenaga halus dari jarak jauh. Demikian pula pintu yang terbuka tiba-tiba itu, tentu terbuka oleh tenaga halus itu pula, begitu memandang ke dalam rumah belakang, titik sari ningsih terbelalak. Di tengah ruangan tersebut, tampak seorang kakek yang sudah hamat tua sekali duduk bersilat tanpa bergerak. Dua lengannya menumpang pada lutut, sedang telapak tangannya dipersatukan di antara dua lutut. Baik rambut, alis, kumis maupun jenggotnya semua sudah putih seperti kapas. Rambut yang putih itu dibiarkan terurai lepas di belakang punggung, titik kumisnya yang putih itu panjang menjuntai di kiri kanan mulut. Sedang jenggotnya yang putih tersebut begitu panjang, menjuntai di depan dada. Sulit ditaksir, berapa puluh tahun usia kakek ini. Wajahnya sudah penuh keriput, akan tetapi masih tampak agung dan berwibawa. Titik Sarining Sih ragu-ragu untuk masuk. Tetapi ia disentuh oleh Damayanti, sebagai isyarat supaya mengikuti masuk. Akan tetapi bukannya melangkah seperti biasa. Melainkan melangkah sambil berjongkok, laku dodok Jawa, seperti biasanya yang berlaku dalam kalangan bangsawan, untuk menghormati. Tentu saja titik Sarining Sih yang tidak biasa, menjadi kikuk. Sebab walaupun ia dilahirkan oleh keluarga bangsawan, namun ketika masih di tengah keluarganya, ia masih begitu kecil. Kakek itu tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya, agaknya gembira melihat bocah yang pandai menghormati orang tua. Tiga orang gadis ini kemudian berhenti dan duduk bersilat tanpa bergerak, di depan kakek tersebut dalam jarak lebih kurang dua depa. Eh, haha, syukur engkau dapat menolong mulat Sih dari penjara kendeng, kata kakek itu dengan suaranya yang halus. Yang membuat titik Sarining Sih terbelalak heran mengapa bibir kakek itu tidak tampak bergerak. Namun suaranya terdengar jelas. Berkat doa dan restu eang, saya berhasil menolong tanpa kesulitan, sahut damayanti. Dan saya mengaturkan terima kasih kepada eang yang telah membebaskan saya dari tawanan, kata mulat Sih, sedang macu gadis jelek ini berkaca-kaca mau menangis. Segala yang lewat tak perlukan pikirkan lagi. Mulat Sih kakek itu menasihati. Percayalah, bahwa Tuhan akan selalu menolong umatnya yang tak bersalah kakek ini berhenti sebentar lalu terusnya, dan siapakah bocah ini, damayanti titik Sarining Sih, jawab damayanti. Lalu gadis baju kuning ini menceritakan apa yang telah terjadi menolong titik Sarining Sih yang pingsan melawan sungsang. Ya Tuhan terima kasih aku ucapkan padamu, tiba-tiba kakek itu menyebut nama Tuhan. Ya Tuhan engkau telah mempertemukan aku dengan pewaris Ki Ageng Kebokanigoro, ah tak dapat dicegah lagi, gadis celik ini sudah bertanya. Bagaimana ayah yang tahu, bahwa titik salah seorang pewaris guru Ki Ageng Kebokanigoro atau Ki Ageng Purwoto Sidik ayah berganti sekarang kakek tua ini berseru tertahan. Pantas, aku kehilangan jejak. Ternyata sudah mengganti nama dengan Ki Ageng Purwoto Sidik. Hem, anak, engkau heran agaknya, begitu bertemu engkau, aku sudah mengatakan bahwa engkau pewaris Ki Ageng Kebokanigoro. Pedang lemas yang kasimpan pada pinggang itulah sebagai tanda dan pengenal, ah lagi-lagi titik sarining sih berseru tertahan. Sungguh hebat, pikir bocah ini. Pedang lemas yang ia sembunyikan dan tertutup baju, ternyata tak lepas dari pengamatan kakek itu. Ini membuktikan bahwa kakek tua ini, tak terukur lagi ketinggian ilmunya. Karena kakek itu sudah tahu tentang pedang lemas si buntung yang ia sembunyikan di dalam baju maka tiada gunanya lagi berpura-pura. Diambillah pedang pusaka tersebut, lalu diangsurkan kepada kakek tersebut sambil berkata, Apabila yang menghendaki, maka pedang pusaka ini saya persembahkan kepada yang, kakek tua itu terkekeh, akan tetapi suaranya terdengar sejuk. Metu yang redup itu mengamati titik sarining sih, kemudian katanya, Anak, engkau jangan keliru duga. Bukannya aku minta pedang, anak. Sebab pedang pusaka itu adalah hakmu sebagai pewaris Ki Ageng Kebokanigoro. Tetapi, ya, oleh sikapmu ini, aku menjadi kagum. Tidak mengecewakan engkau menjadi murid Ki Ageng Kebokanigoro, yang telah berganti nama Ki Ageng Purwoto Sidik. Juga aku pun kagum akan tepatnya gurumu memilih hengka sebagai muridnya. Dan di samping itu, engkau pun merupakan seorang yang rejekinya besar sekali, anak. Tapi, tapi menjadi murid guru Ki Ageng Purwoto Sidik tidak sengaja, eh yang, jawab titik sarining sih. Sebab beliau telah lama meninggal, hahaha, apa? Kau bilang Ki Ageng Purwoto Sidik sudah meninggal kakek itu membelalakan matanya seakan tidak mau percaya. Kalau kakek itu heran, titik sarining sih sendiri pun menjadi heran pula. Mana mungkin Ki Ageng Kebokanigoro yang hidup pada jaman Demek itu, sekarang masih hidup. Padahal Jaka Tingkir sendiri sebagai anak kemenakan Ki Ageng Kebokanigoro, yang kemudian menduduki tahta Kerajaan Pajang, juga sudah hamat lama meninggal. Sultan Hadi Wijoyo, Jaka Tingkir, telah meninggal pada tahun 1582 dalam usia tua. Padahal sekarang sudah tahun 1626. Kalau sekarang masih hidup, berarti usianya sudah lebih 150 tahun. Manakah mungkin? Ayang, kata titik sarining sih kemudian, guru Ki Ageng Kebokanigoro alias Ki Ageng Purwoto Sidik itu, sekarang bersemayam di Banyu Biru, tak jauh letaknya dengan Tarwongso dan Pegunungan Kidul. Saya menjadi murid guru tidak sengaja menemukan peti batu yang tersimpan di bawah pohon beringin tua yang tembang, akan tetapi kakek itu berdiam diri. Dan titik sarining sih, damayanti maupun mulat sih menjadi kaget dan heran, ketika ia melihat ada dua titik air metu yang menitik dari metu kakek yang telah berkeriput itu. Mereka tidak berani membuka mulut, dan tetap duduk tanpa bergerak. Entah mengapa sebabnya kakek tua renta ini tiba-tiba menangis. Tak lama kemudian kakek tua renta itu menyapu air metu yang menitik pada pipi tuanya, lalu berkata lirih, akan tetapi bibirnya tidak nampak bergerak. Anak, tentunya engkau menjadi kaget dan heran mengapa aku tadi hampir tidak percaya, mendengar ceritamu bahwa kia geng kebo kanigoro sudah tiada. Ah, aku ini yang telah pikun menjadi amat pelupa. Ya Tuhan, akibat engkau terlalu panjang memberi usia padaku hambamu ini tidak menyadari keadaan diri. Anakku dan menantuku, juga istriku, sudah meninggal amat lama. Ya, ketahuilah bahwa usiaku sekarang ini sudah 151 tahun, ah, lagi-lagi titik sarining sih berseru tertahan. Pikirnya, pantas sudah begitu tua. Tetapi mengapa kakek ini bisa berumur begitu panjang? Baru sekali ini saja, ia berhadapan dengan seorang yang berusia lebih 100 tahun? Mengapa bisa terjadi? Anak, memang Tuhan mengaruniai aku umur terlalu panjang. Nanti engkau akan segera tahu, siapakah aku ini kakek itu berkata tanpa menggerakan bibirnya. Sekarang simpanlah kembali pedang pusaka milikmu itu. Dan aku ingin sekali mendengar ceritamu, bagaimanakah engkau dapat menjadi murid kia geng kebo kanigoro itu? Sebelum titik sarining sih sempat menjawab, Dama Yanti telah mendahului, Eh yang, memang sesungguhnya pedang lemas tersebut yang menarik perhatian saya untuk mengajak adik titik sarining sih ini menghadap Eh yang. Sebab saya masih ingat akan cerita Eh yang tentang sebatang pedang pusaka yang lemas, sedang ujungnya buntung, kakek yang sudah berusia lebih 150 tahun itu menghela nafas pendek. Jawabnya, ya, aku memang pernah menceritakan soal pedang pusaka tersebut, baik kepada engkau, ibu atau ayahmu. Maka betapa gembira hatiku, engkau berhasil membawa kemari pewaris kia geng purwoto sidik ini, kakek itu menatap titik sarining sih, Lalu terusnya, coba kau ceritakan bagaimana engkau menemukan warisan gurumu itu, tanpa ragu sedikit pun lagi, titik sarining sih segera menceritakan apa yang sudah dialami bersama sindu. Namun demkian titik sarining sih pun mengakui, bahwa dirinya belum dapat menyelami ilmu warisan tersebut, karena waktunya belum cukup. Kalau begitu, gurumu yang pertama itu, sekarang merupakan kakak seperguruanmu pula tanya kakek tua ini. Benar, ayang, dan sayang, saat ini kami berpisah tanpa sengaja, titik sarining sih berterus terang. Ah, betapa gembira hatiku, kalau kakak seperguruanmu yang bernama sindu itu dapat pula berkenalan dengan aku. Tahukah engkau anak, mengapa begitu besar perhatianku kepada ki ageng purwoto sidik itu tidak, ayang, titik sarining sih menggeleng. Ketahuilah anak, bahwa sebenarnya ki ageng kebokanigoro, yang kemudian berdiam di banyu biru berganti nama ki ageng purwoto sidik, dan yang ternyata kemudian meninggal dan bermakam di tempat itu pula, adalah kakak seperguruanku. Ahaha, sekarang bukan hanya titik sarining sih yang berseru tertahan, tetapi juga damayanti dan meleksi. Memang damayanti belum pernah diberitahu oleh kakeknya, bahwa ki ageng kebokanigoro itu kakak seperguruannya. Ia hanya banyak kali mendengar cerita kakeknya bahwa di jaman Demak Bintoro, hiduplah seorang sakti berhati emas, bernama ki ageng kebokanigoro. Tanya damayanti kemudian, Ayang, kalau begitu bagaimanakah saya sekarang, kalau menyebut, dia? Eh, haha, maafkanlah saya yang telah kurang menghargai yang perguruanku sendiri, ih, aku, nenek perguruanmu titik sarining sih terbelalak. Kakek yang sudah pikun itu tersenyum. Kemudian katanya, Damayanti, akan kurang enak didengar orang, jika engkau nanti menyebut kemenakan perguruan ini, dengan sebutan yang, nenek, perguruan. Mengingat bahwa titik sarining sih berusia lebih muda dan dalam pada itu mungkin pula dalam hal ilmu masih di bawah tingkatanmu, maka gunakanlah sebutan yang telah engkau pergunakan. Anggaplah dirimu lebih tua, sehingga lebih pantas memanggil adik, titik sarining sih masih belum berkurang rasa herannya. Mengapa dirinya merupakan nenek perguruan? Mengapa bukan bibi perguruan? Agaknya kakek itu dapat menduga perasaan titik sarining sih. Kemudian katanya, anak, tentu engkau heran mengapa menurut-urutan perguruan dari aku, Damayanti merupakan cucu perguruan. Dengarlah anak, bahwa sesungguhnya Damayanti ini bukanlah cucuku, melainkan cicitku, ahaha, lagi-lagi titik sarining sih berseru tertahan. Jadi kakek tua ini merupakan kakek buyut Damayanti. Ketika itu, masuklah seorang laki-laki dan perempuan setengah baya. Yang laki-laki bertubuh jangkung tetapi wajahnya tampan, sedang yang perempuan bertubuh langsing dan amat cantik. Wajahnya mirip sekali dengan Damayanti. Maka diam-diam titik sarining sih menduga, bahwa laki-laki dan perempuan ini tentu ayah dan ibu Damayanti. Dua orang itu masuk ke rumah ini seperti yang tadi dilakukan oleh Damayanti dan dirinya. Tidak melangkah seperti biasa, melainkan laku dodok, berjalan menggunakan lutut. Nah, kenalkanlah dirimu. Mereka berdua ini adalah orang tua Damayanti. Kakek itu berkata, Ibu Damayanti adalah cucuku. Sedang ayah Damayanti adalah cucu menantu, titik sarining sih yang sudah mengenal sopan santun, segera memberikan hormatnya kepada ayah dan ibu Damayanti, sambil memperkenalkan namanya. Ya, aku tadi sudah mendengar cerita Rukmi, bahwa engkau memiliki sebatang pedang lemas dengan ujung buntung. Cerita itu amat menarik perhatianku, dan itulah sebabnya aku dan suamiku ingin pula bertemu, kata ibu Damayanti dengan suaranya yang merdu. Tetapi ehaha, biarkanlah bocah ini mengurangkan penatnya dengan membasuh tubuh, kata kakek tua itu. Damayanti, antarkan dia. Sesudah itu ajaklah makan. Nanti aku akan menceritakan peristiwa yang amat menarik. Peristiwa yang selama ini ku simpan dalam hati. Mengapa aku sekarang ingin bercerita? Tak lain apa yang telah lama aku harapkan, malam ini telah dikabulkan Tuhan. Dengan datangnya titik sarining sih sebagai pewaris kakak seperguruan Kuki Ageng Kebokanigoro, tentu saja Damayanti menjadi gembira sekali memperoleh janji kakeknya. Selama ini, diam-diam ia memang penasaran dan kurang mengerti. Mengapa ayangnya itu dengan kerasnya melarang dirinya memperkenalkan nama kepada umum? Hingga orang yang telah mengenal dirinya, hanya bisa menyebut gadis berbaju kuning. Sejak lama ayangnya itu selalu ia desak tentang alasannya itu, akan tetapi selama ini tidak pernah diberikan. Kakeknya selalu berputar-putar dan berbelit-belit, dalam menjawab, seakan menghindarkan diri dari pokok persoalan. Demikianlah, tiga orang gadis ini kemudian keluar dan menuju sumber air. Di luar rumah hawa terasa amat dingin menusuk tulang. Bagi orang biasa, hawa sedingin ini membuat orang malas keluar rumah. Akan tetapi mereka ini merupakan gadis-gadis luar biasa. Gadis yang sudah terlatih, dan dalam tubuhnya sudah beredar hawa sakti. Berkat perlindungan hawa sakti dalam tubuh ini, maka sekalipun hawa amat dingin seperti tidak terasa. Dan mereka pun kemudian mandi dengan air yang sedingin air es sambil bercanda, tanda mereka tidak merasa kedinginan. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, ternyata rasa tubuh mereka lebih enak dan nyaman, lalu diajaklah titik sariningsi dan mulat si keruangan makan. Mereka dilayani oleh Rukmi dan Domasri, dan titik sariningsi yang sudah amat kelaparan itu tanpa malu-malu lagi makan dengan amat lehabnya. Sebab sudah sejak kemarin malam ia kelaparan. Maka semua makanan yang dihadapi rasanya amat lezat. Namun sekalipun ia amat lapar, ia tak dapat makan lebih banyak dari biasanya. Perutnya terasa tak kuat untuk makan berlipat ganda, guna melunasi hutangnya pada perut yang tidak makan sehari semalam. Selesai mengisi perut, tiga orang gadis ini kembali masuk ke dalam rumah besar. Di mana ayah bunda Damayanti masih tetap duduk di depan kakek tua renta itu. Begitu mereka kembali duduk di depannya, kakek ini bertanya, nah, tentunya kamu sekarang sudah memperoleh kesegaran baru. Mari sekarang dengarkan baik-baik, aku akan membeber peristiwa seratus tahun lebih yang lalu, tentu saja mereka menjadi amat tertarik sekali. Peristiwa yang terjadi lebih seratus tahun yang lalu, adalah langkah bisa diceritakan oleh seseorang yang mengalami sendiri. Biasanya orang bisa menceritakan, hanya berdasarkan, cerita para sepuh, yang mendasarkan cerita itu dari cerita ayah, embah dan leluhurnya. Kakek tua itu mendehem. Kemudian memulai. Cerita ini bakal berguna bagi hidupmu kelak kemudian hari. Akan tetapi sebelum aku menceritakan semua ini, berjanjilah kamu bahwa semua ini jadikan rahasia dalam hatimu. Berjanjilah bahwa kamu semua tidak akan menceritakan kepada siapapun, atas permintaan ini, kemudian ayah Damayanti memimpin semua yang hadir, untuk berjanji di depan kakek itu. Dan kakek ini tampak lega, setelah mendengar mereka benar-benar berjanji. Baiklah cerita ini aku awali dengan terdapatnya lima orang saudara seperguruan, bernama Kebokanigoro, Kebokenwono, Lontang Semarang, Kiageng Tingkir dan Gajah Seto. Lima orang saudara seperguruan ini adalah murid-murid setia dari seorang wali bernama, Syekh Siti Jenar. Juga dikenal dengan Syekh Lemah Bang atau Syekh Lemah Abang. Di antara lima orang murid itu, Lontang Semarang lah merupakan murid tertua, dan kemanapun hampir tak pernah berpisah. Tetapi ah, kakek itu berhenti dan menghela nafas. Semua yang hadir berdiam diri dan hanya mengamati kakek itu, yang tiba-tiba nampak bersedih hati. Setelah sesaat berhenti dan menghela nafas lalu terusnya, guru yang baik hati dan murid tertua itu, kemudian mati dibunuh para wali, ah-ah tak tercegah lagi mereka yang hadir berseru tertahan. Kemudian Ayah Damayanti memberanikan diri bertanya, apakah salah mereka, Eyanghem, kakek yang telah berusia lebih L50 tahun itu menghela nafas panjang. Tak lama kemudian sahutnya, guru yang baik hati itu, dituduh oleh para wali mengajarkan ilmu yang dapat membahayakan perkembangan agama Islam. Sedang murid tertua bernama Lontang Semarang itu ikut mati dibunuh, karena membela guru, Eyang, di antara lima orang saudara seperguruan itu, apakah salah seorang termasuk Eyang sendiri tanya Ibu Damayanti yang mulai bisa menduga-duga. Hehehe, kakek tua itu terkekek perlahan. Gajah seto itulah sesungguhnya aku ini, yang kemudian hanya dikenal dengan sebulan kiageng lumbung kerep, apakah yang dimaksud dalam tuduhan para wali, bahwa Syekh Siti Jenar itu dipersalahkan memberi pelajaran ilmu yang dapat membahayakan perkembangan agama Islam desak Ibu Damayanti lagi. Sesungguhnya, sampai sekarang aku sendiri belum bisa jelas apa yang dimaksud oleh para wali itu, jawab kakek tua ini, yang ternyata ketika mudanya bernama Gajah seto dan setelah tua hanya dikenal dengan nama kiageng lumbung kerep. Namun setelah aku pikun seperti sekarang ini, dan setelah mawas diri puluhan tahun lamanya, aku bisa mengatakan, bahwa kiranya yang dimaksud ajaran yang membahayakan Islam itu, adalah karena guru mengajarkan tasawuf yang disesuaikan dengan paham-paham yang telah ada di Jawa ini. Dengan begitu, mungkin sekali guru dipersalahkan telah mencampur adukan ajaran Islam dengan paham-paham yang hidup dalam masyarakat. Juga tentang ilmu makrifat, sehingga membuat para wali khawatir apabila rakyat kurang bisa menangkap maksudnya dan membingungkan rakyat itu sendiri. Aku bisa mengerti alasan para wali, sebab ketika itu agama Islam baru berusaha mendesak pengaruh agama Hindu dan Buddha yang sudah lebih dahulu dianut oleh masyarakat Jawa, kiageng lumbung kerep berhenti, seakan sedang mengingat-ingat peristiwa yang sudah lama berlalu. Kemudian terusnya, ya, memang guru Syekh Siti Jenar bisa dikatakan terlalu belak-belakan. Maksudnya memang akan mendekatkan ajaran Islam dengan masyarakat, agar cepat berkembang dan disukai. Tetapi caranya yang keliru. Berbeda dengan seorang wali yang kemudian namanya amat terkenal, bernama Sunan Kalijogo. Walaupun Sunan Kalijogo berpikir mirip dengan guru Syekh Siti Jenar, bahwa untuk mengembangkan agama Islam perlu mendekati hati rakyat dan memperhatikan kepentingannya, akan tetapi caranya lebih cerdik dan tidak membahayakan Islam itu sendiri. Kang Jeng Sunan Kalijogo dalam usaha menarik perhatian rakyat agar masuk agama Islam, menggunakan gamelan yang ditabuh di dalam pelataran Masjid Demak pada maulid Nabi Besar Muhammad, yang kemudian hari dan kelas seterusnya, dikenal orang dengan nama gamelan sekati, Ki Ageng Lumbung Krep kembali berhenti tampak sedang mengingat-ingat. Sejenak kemudian ia meneruskan, setelah terjadi peristiwa dibunuh matinya guru Syekh Siti Jenar tersebut bersama Kakang Lontang Semarang, tinggal empat orang saja muridnya yang masih hidup. Guna menyelamatkan diri dari kejaran para wali, maka kemudian empat orang saudara seperguruan itu berpisah. Aku merantau menurutkan kehendak hati, demikian pula Kakang Keboh Kanigoro. Hanya dua orang dari saudara seperguruanku yang tidak giris oleh peristiwa dibunuh matinya guru Syekh Siti Jenar dan Kakang Lontang Semarang. Ialah Kakang Keboh Kanongo yang menjabat sebagai Adipati Pengging, dan Ki Ageng Tingkir yang berdiam di Desa Tingkir. Memang terdapat perbedaan pendapat antara aku dan Kakang Keboh Kanigoro di satu pihak, dengan Kakang Keboh Kanongo dan Kakang Ki Ageng Tingkir. Aku dan Kakang Keboh Kanigoro berpendapat bahwa kita perlu mempertahankan hidup, agar warisan ilmu dari guru kita tidak hilang tanpa bekas. Maka perlu menyelamatkan diri. Akan tetapi sebaliknya Kakang Keboh Kanongo dan Kakang Ki Ageng Tingkir menganggap bahwa sikapku itu pengecut. Sebagai seorang ksataya, mengapa harus takut akan datangnya maut? Justeru dengan maut tersebut, terbebaslah kita ini dari siksa dunia. Mengapa harus takut mati? Yang hidup tentu mati. Dan bagaimanakah rasanya manusia mati itu? Mengapa ditakuti yang, mengapa yang Keboh Kanongo itu bisa menjabat sebagai Adipati Seladama Yanti yang tertarik? Oh, ya aku lupa memberitahukan padamu. Ketahuilah bahwa Kakang Keboh Kanigoro dan Kakang Keboh Kanongo itu adalah putera Adipati Handaya Ningrat di Penging. Adipati Handaya Ningrat tersebut adalah keturunan Raja Majapahit. Maka setelah Adipati Handaya Ningrat meninggal sudah barang tentu jabatan tersebut digantikan oleh puteranya. Dan karena Kakang Keboh Kanigoro tidak suka memangku jabatan tersebut maka Kakang Keboh Kanongolah yang menggantikannya, yang apabila saya boleh mohon keterangan mengapa sebabnya yang dapat menjadi saudara seperguruan dengan keturunan Raja Majapahit tanya Ayah Didamayanti. Ki Ageng Lumbung Krep mengangkat alisnya. Apa maksudmu Eyang tadi menyebut bahwa Eyang Keboh Kanigoro maupun Eyang Keboh Kanongno adalah keturunan Raja Majapahit? Padahal Eyang, menurut silsilah keturunan, adalah keturunan Eyang Ronggolawituban. Ahaha, titik Sariningsih berseru tertahan, memotong kata-kata Ayah Didamayanti yang belum selesai. Ayah Didamayanti menatap titik Sariningsih dan bertanya. Mengapa engkau kaget ah, ah, titik Sariningsih tergagap. Koma kalau begitu, mempunyai leluhur yang sama dengan saya. Sebab ayah saya bernama Tumenggung Keboh Bangah, apakah engkau mengenal nama Eyangmu? Tanya Ki Ageng Lumbung Kerep. Ah, ketika saya meninggalkan Tuban, saya masih begitu kecil, sahut titik Sariningsih. Kemudian gadis cilik ini berusaha mengumpulkan ingatannya. Sesaat kemudian terusnya, ahaha, saya ingat, ya ingat akan nama Eyang. Ayah yang memberitahu, namanya Keboh Pangesti, ya Tuhan. Dan tiba-tiba Ki Ageng Lumbung Kerep menyebut nama Tuhan. Terima kasih atas limpahan rahmatmu. Tanpa sengaja engkau telah mempertemukan hambamu ini, dengan cucuku sendiri, bagaimana bisa demikian? Tanya titik Sariningsih dengan nada keheranan. Ya, karena aku memang sengaja mengasingkan diri dan menyembunyikan diri, maka silsilah keturunan selalu aku rahasiakan. Baiklah aku terangkan secara singkat tentang hubungan keluarga ini. Dahulu, Eyang Ronggolawi berguru kepada Eyang Selokaton. Kemudian malah menjadi menantunya, karena memperistri Eyang Putri Sukeksi. Lahirlah kemudian anak laki-laki bernama Umbaran. Eyang Umbaran mempunyai dua orang putra dan seorang putri. Salah seorang dari putra itu bernama Mahisa Dirada. Mengapa yang aku sebutkan hanya seorang saya, karena beliaulah yang menurunkan kita ini. Lalu terlahirlah seorang wanita bernama Raden Ayu Sobra. Kemudian mempunyai putra bernama Jayang Ranu. Disambung anaknya bernama Wisnu. Nah, dari Eyang Mu Wisnu ini, lahirlah kemudian anak laki-laki bernama Gajah Seto dan seorang anak perempuan bernama Raden Ayu Mirah. Anak yang bernama Gajah Seto itu bukan lain aku sendiri. Sedang Raden Ayu Mirah, adalah ibu tumenggung kebopangesti, Eyang Mu. Ahaha, sungguh kebetulan sekali, secara tak terduga engkau pun cicipku sendiri. Maka tepat pula kiranya engkau menyebut Damayanti Mbak Yu, sedang kepada Damar Jati Ayah di Damayanti ini, engkau memanggil Lua, tanpa sengaja dapat bertemu dengan Eyang Buyut dan ahli warisnya ini, titik sarining sih amat gembira sekali. Nah, sekarang aku jawab pertanyaan Damar Jati, kata Ki Ageng Lumbung Krep meneruskan ceritanya. Cucuku, dalam sejarah hidup kita memang terbukti bahwa Eyang Ronggolawe dahulu, gugur dalam pertempuran melawan Keboa Nabrang setelah Eyang Ronggolawe memberontak kepada Majapahit, sebagai akibat sakit hati. Akan tetapi tepatkah apabila kemudian keturunan-keturunannya saling bermusuhan sebagai akibat sejarah leluhurnya? Tentu saja hal itu tidak benar. Itulah sebabnya walaupun aku bisa dikatakan keturunan pemberontak, sedang Kakang Kebo Kanigoro dan Kakang Kebo Kenongo merupakan keturunan Raja Majapahit, kami dapat menjadi saudara seperguruan yang amat baik, Ki Ageng Lumbung Krep mengamati mereka agaknya mencari kesan. Setelah tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ia meneruskan ceritanya. Baiklah sekarang kita teruskan ceritaku. Begini di waktu guru Syekh Siti Jenar dan Kakang Lontang Semarang dihukum mati, yang menduduki tahta kerajaan Demak Bintoro, adalah panembahan patah. Karena merasa penasaran maka Kakang Kebo Kenongo tidak sudi memenuhi kewajibannya sebagai adipati. Tidak mau datang ke Demak Bintara menghadap Raja. Oleh sikap Kakang Kebo Kenongo ini, panembahan patah menjadi amat marah. Kakang Kebo Kenongo dituduh memberontak. Lalu diutuslah salah seorang wali untuk datang ke Penging. Ialah Sunan Kudus. Bukan hanya seorang diri, melainkan sudah memimpin sepasukan prajurit, kalau perlu akan memerangi Penging, Ki Ageng Lumbung Krep berhenti lagi. Setelah menelan ludah, dan kemudian minum air teh yang tersedia, terusnya, perlu engkau ketahui, bahwa Kakang Kebo Kenongo telah mempunyai seorang putra, diberi nama Karbet, yang kelak kemudian hari menjadi Raja Pajang. Akan tetapi Karbet kemudian diminta oleh Kakang Ki Ageng Tingkir, karena beliau tidak mempunyai seorang pun putra. Tetapi agaknya meninggalnya guru Syekh Siti Jenar dan Kakang Lontang Semarang, membuat Kakang Ki Ageng Tingkir selalu susah hati. Maka waktu Karbet berusia tiga tahun, meninggallah Kakang Ki Ageng Tingkir. Hem, sayang waktu itu aku sedang pergi merantau, sehingga tidak mendengar meninggalnya Kakang Ki Ageng Tingkir. Hingga aku sebagai saudara seperguruannya tidak datang melayat, meninggalnya Kakang Ki Ageng Tingkir ini, bagi Kakang Kebo Kenongo merupakan pukulan batin. Ah, kasian juga Kakang Kebo Kenongo. Di antara saudara seperguruannya, tinggal Kakang Kebo Kanigoro dan aku. Akan tetapi Kakang Kebo Kanigoro menghilang tak terdengar beritanya, sedang aku sendiri pun juga selalu berkelana. Ia merasa bahwa hidupnya hanya seorang diri, maka ia selalu bersedih dan tak kerasan lagi hidup. Secara kebeiulan, datanglah utusan panembahan jimbun, patah, yang bernama Sunan Kudus itu kepenging. Pendeknya Sunan Kudus mendesak apakah maksud Kakang Kebo Kenongo, yang tak mau memenuhi kewajibannya datang ke Demak. Dan Kakang Kebo Kenongo yang sudah setengah mengharapkan kematian itu pun, menjawab senaknya. Kalau Raja Demak Bintoro sekarang ini keturunan Majapahit, dirinya pun keturunan Majapahit. Berarti sama-sama keturunan Raja. Ia mempunyai kemerdekaan hidup, mengapa harus diwajibkan menghadap ke Demak setiap tahun Ki Ageng Lumbung Kret menghela nafas lagi. Tiba-tiba Damayanti bertanya, Eyang, apakah dengan jawaban seperti itu, bukan berarti terang-terangan tidak patuh kepada Raja dan memberontak ia, menurut pendapat umum memang demikian. Kakang Kebo Kenongo bisa dituduh sengaja memberontak, sahut Ki Ageng Lumbung Kret. Akan tetapi sesungguhnya Kakang Kebo Kenongo mempunyai keyakinan bahwa dirinya bukanlah Kau La Demak. Hem, tentang keyakinan ini tak perlu kalian mendesak aku dan ingin tahu. Pendeknya dengan jawaban Kakang Kebo Kenongo itu, Sunan Kudus segera menuduh bahwa Kakang Kebo Kenongo sengaja melawan Raja dan memberontak. Tetapi sudah tentu Kakang Kebo Kenongo menolak tuduhan itu. Ia tidak memberontak dan tidak merasa melakukan sesuatu kesalahan. Atas jawaban itu, Sunan Kudus baru bisa percaya tidak memberontak, asal saja sedia bersama dirinya datang menghadap kepada Raja di Demak. Manakah mungkin Kakang Kebo Kenongo sudi menuruti kehendak Sunan Kudus ini? Kakang Kebo Kenongo tetap kukuh pada pendiriannya. Dirinya tak memberontak dan melawan Raja namun juga tidak sedih dipaksa supaya menghadap Raja. Jawaban ini tentu saja membuat Sunan Kudus marah. Kalau demikian, orang yang melawan Raja harus menyerah untuk dibunuh mati, mendengar ancaman Sunan Kudus itu, Kakang Kebo Kenongo tertawa. Siapapun takkan bisa membunuhnya kalau dirinya sendiri tidak menghendaki. Jawaban ini membuat Sunan Kudus penasaran. Ia menggunakan senjata untuk membunuh Kakang Kebo Kenongo yang sama sekali tidak melawan namun segala usahanya tak berhasil. Tidak selembar bulu pada tubuhnya runtuh oleh sabetan pedang, tusukan keris maupun pukulan sakti, ah mengapa bisa demikian, eyang tanya damar jati. Kalau demikian eyang pun memiliki kesaktian yang sama dengan eyang Kebo Kenongo ki ageng lumbung kerap tersenyum. Sudahlah soal ini tak perlu engkau perhatikan. Sebab manusia ini, tidak urung mesti mati sesuai dengan takdir Tuhan. Sedang tentang keselamatan seseorang bukanlah tergantung kepada kesaktian dan kekebalan tubuhnya. Akan tetapi keselamatan seseorang ditentukan bagaimanakah sikap hidupnya di dunia ini. Maka yang penting kamu ingat, berusahalah sahabat sebanyak-banyaknya, dan janganlah mempunyai seorang pun musuh. Sebab walaupun mempunyai seribu sahabat apabila masih mempunyai seorang musuh, akan sangat membahayakan diri pula. Tetapi bagaimanakah dengan keadaan saya ini, eyang tanya damai yanti tiba-tiba. Sesungguhnya aku memang tidak ingin bermusuhan dengan seorang pun. Akan tetapi, kirtaji dan gerombolan penjahat kendeng itu, perbuatannya tidak patut, sehingga memaksa diriku untuk bermusuhan. Apa yang engkau lakukan itu adalah lain, sahut ki ageng lumbung krep engkau menempatkan dirimu sesuai dengan dharma baktimu, melawan kebatilan, melawan kesewenangan dan penindasan. Itu merupakan kewajiban bagi seorang ksatia, dan bukan sengaja mencari musuh. Mati dalam menunaikan tugas seperti itu, adalah mati mulia. Berarti gugur sebagai ratna. Damai yanti puas oleh jawaban kakek itu. Ia tidak membuka mulut lagi, sehingga untuk beberapa saat keadaan sepi. Ki ageng lumbung krep batuk-batuk. Lalu terusnya, begitulah, tentu saja Sunan Kudus menjadi marah dan penasaran sekali, usahanya menghukum kakang keboh kenonggo tidak berhasil. Lalu Sunan Kudus mencaci maki. Menuduh bahwa kakang keboh kenonggo pada lahirnya sedia mati, akan tetapi dalam hati masih sayang kepada nyawanya. Bukan hanya itu, malah menuduh pula bahwa kakang keboh kenonggo menyombongkan kesaktiannya. Menghina Sunan Kudus. Menghina utusan raja, sama artinya pula menghina raja sendiri. Apakah kakang keboh kenonggo tidak takut akan akibatnya menghina urusan raja akun sependapat dengan Sunan Kudus, eyang? Apakah itu bukan sikap pengecut? Seseorang ksatia, tidak benar apabila lain di bibir dan lain di hati selah Damayanti, menunjukkan sikapnya yang tak senang. Damar Jati dan istrinya menatap Damayanti dengan pandang mati khawatir kalau kakak itu sampai marah. Akan tetapi ternyata kekhawatiran suami istri ini tidak beralasan. Sebab kakak itu terkekeh. Lalu jawabnya, hem jangan engkau cepat menuduh kakang keboh kenonggo pengecut sikapnya. Sebab dalam peristiwa ini bukan kakak keboh kenonggo yang salah, melainkan Sunan Kudus sendiri yang bertindak kurang teliti, Damayanti melengak heran. Lalu tanyanya, mengapa kurang teliti seharusnya tidak begitu saja bertindak tanpa menyelidik lebih dahulu. Begini kakak keboh kenonggo itu seorang yang tidak sudi mati dengan nama ternoda. Mati sebagai seorang pemerontak. Padahal tidak pernah terpikir untuk memerontak. Tentu saja begitu Sunan Kudus menggunakan kekerasan, kakak keboh kenonggo pun diam-diam melawan, sekalipun tampaknya hanya berdiam diri, ah, tetapi mengapa akhirnya meninggal juga Damayanti haran. Tentu saja. Yang hidup mesti mati. Akan tetapi kakak keboh kenonggo bukannya mati terbunuh oleh petugas Raja Demak, melainkan meninggal sesuai dengan takdir, dan ia sendiri memang sudah ikhlas akan nyawanya. Itulah sebabnya, setelah Sunan Kudus mencaci maki, kakak keboh kenonggo berkata, Sunan Kudus, siapa yang bersalah dalam hal ini? Begitu tak dapat membunuh aku, engkau segera menuduh bahwa aku menyombongkan diri. Siapakah sesungguhnya yang sombong? Aku ataukah engkau? Engkau menganggap dirimu sendiri sebagai seorang sakti, sehingga meremahkan orang lain. Hem, Sunan Kudus, siapakah orangnya yang mau mati dengan nada sebagai seorang pemberontak? Mati dihukum oleh petugas Raja? Tentu saja tidak seorang pun yang sudi, demikian pula aku. Ya, Sunan Kudus, aku tidak sudi mati sebagai pemberontak. Akan tetapi sebaliknya kalau engkau mengingini aku mati, dan engkau minta padaku dengan sikapmu yang baik, supaya aku menyerahkan nyawaku, itu adalah lain. Tak sulit aku mati, kemudian bagaimana yang selada mayanti lagi? Pada mulanya Sunan Kudus memang malu. Ia terus berusaha membunuh dengan senjata-senjatanya yang ampuh. Tetapi ternyata semua senjatanya tidak mempan, Ki Ageng Lumbung Krep menerangkan. Karena usahanya tak juga berhasil, akhirnya Sunan Kudus menyerah dan terpaksa minta agar Kakang Kebo Kenongo sedia mati dan menyerahkan nyawanya. Kakang Kebo Kenongo tersenyum lalu memberitahukan kepada Sunan Kudus, tentang sarana dirinya mati, disuruhlah Sunan Kudus menghunus golok kecil, dan kemudian dipersilahkan untuk melukai siku belakangnya, titik sarining sih yang sejak tadi hanya berdiam diri, amat tertarik sekali, kemudian memberanikan diri menyela, Eang, apakah golok kecil itu bisa melukainya? Bukankah tadi Eang mengatakan, tak mempan oleh senjata macam apapun Ki Ageng Lumbung Krep tersenyum? Lalu jawabnya, seperti sudah aku ceritakan tadi, diam-diam Ki Ageng Kebo Kenongo memang melawan sehingga tidak mempan oleh senjata macam apapun. Hal itu bukan lain karena Kakang Kebo Kenongo tidak mau mati dibunuh seperti itu. Akan tetapi setelah Kakang Kebo Kenongo merelakan nyawanya, tentu saja golok kecil tersebut dapat melukainya. Begitulah, tanpa sungkan-sungkan lagi Sunan Kudus segera melukai siku belakang Kakang Kebo Kenongo. Begitu terluka, tak lama kemudian Kakang Kebo Kenongo menghembuskan napasnya yang terakhir, ah mereka yang hadir tanpa terasa telah berseru tertahan. Ya, takdir Tuhan telah tiba. Setelah Kakang Tingkir meninggal dunia, Kakang Kebo Kenongo menyusul. Aku mendengar peristiwa tertebut telah tiga tahun berlalu, Ki Ageng Lumbung Krep menghela napas panjang. Betapa perasaanku ketika itu, sulit sekali aku lukiskan. Marah penasaran dan masgul sekali. Mengapa panembahan jimbun itu begitu kejam? Kakang Kebo Kenongo sudah secara jujur menerangkan bahwa dirinya tidak ingin memberontak, tetapi juga tidak sedih diperintah datang menghadap ke Demak. Oleh dorongan rasa marah yang tak tertahankan itu, datanglah kemudian aku ke Demak Bintoro. Maksudku tidak lain untuk mengamuk, dan kalau perlu untuk membalas dendam. Akan tetapi ah. Mengapa, Eyang Damayan Tiharan? Ki Ageng Lumbung Krep menghela napas panjang. He maksudku tidak terkabul, apa sebabnya? Apakah Eyang dikalahkan tanya Damar Jati? Bukan begitu, Ki Ageng Lumbung Krep lagi-lagi menghela napas panjang. Ternyata ketika aku datang ke Demak, panembahan jimbun yang berdosa itu sudah meninggal dunia, Raja Demak Bintoro sudah diganti oleh putranya, Pangeran Sabranglor. Bukankah dosa raja itu bisa dilimpahkan kepada anaknya? Hehehe, Ki Ageng Lumbung Krep terkekeh perlahan, memang sering sekali orang sesat berpikir seperti Kere berpikirmu. Orang yang bertanggung jawab tentang meninggalnya Kakang Kebo Kenungo adalah panembahan patah. Bukan anak dan bukan istri, maupun keluarganya. Maka dosa tersebut tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Kalau panembahan patah sudah mati, maka selesailah segala persoalan. Aku tidak dapat menimpakan kepada orang lain. Kalau aku sampai melakukan kepada orang lain, berarti aku sendiri yang lebih berdosa daripada panembahan patah. Mendengar jawaban Ki Ageng Lumbung Krep itu, titik sarining sih menjadi sadar dan malu. Dan sekalipun tidak langsung, Ki Ageng Lumbung Krep menjawab sambil memberikan nasihatnya. Demikianlah, yang masih hidup tinggal aku dan Kakang Kebo Kenungo Krep. Aku berusaha mencari menjelajah dunia. Tetapi, usahaku itu tidak juga berhasil. Kakang Kebo Kenungo Krep Lumbung Krep menjawab. Seperti ditelan bumi. Ahaha, Ki Ageng Lumbung Krep menghela nafas panjang. Sungguh tak pernah ku duga sama sekali, bahwa Kakang Kebo Kenungo Krep mengasingkan diri di tempat yang tak berbegitu jauh. Hanya mengasingkan diri di sendang sangat termasuk wilayah Gunung Kidul. Ternyata Kakang Kebo Kenungo Krep telah berganti nama dengan Ki Ageng Purwoto Sidik, dan meninggal dunia di situ pula, yang dikenal orang dengan nama Kuburan Banyu Biru. Tetapi ah, bagaimanapun aku bersyukur juga. Tanpa sengaja aku telah dapat bertemu dengan pewaris Kakang Kebo Kenungo Krep, Ki Ageng Lumbung Krep mengamati titik sari ningsih. Lalu katanya lagi, titik, mulai esok pagi, aku ingin melihat sendiri sampai di mana ilmu warisan Kakang Kebo Kenungo Krep yang berhasil engkau kuasai. Apabila ternyata terdapat kekuranganmu, aku dapat mewakili Kakang Kebo Kenungo Krep memberi petunjuk-petunjuk yang engkau perlukan. Terima kasih, Yang, saya amat kegembira sekali, sahut titik sari ningsih cepat. Tak aneh kalau titik sari ningsih cepat mengemukakan perasaan gembiranya itu, sebab setelah ia terjun dalam masyarakat, tahulah ia akan manfaat dan kegunaan ilmu tinggi. Pengalamannya menghadapi sung sang dan dikalahkan, menyadarkan kepada dirinya, bahwa dirinya masih belum berarti apabila berhadapan dengan lain orang. Untuk mengejar kekurangannya itu, dirinya harus rajin berlatih. Maka sungguh tepat sekali apabila Ki Ageng Lumbung Krep yang merupakan adik gurunya ini, sedia mengulurkan tangan melatihnya. Mulat sih yang semenjak tadi tidak membuka mulut, sekarang memberanikan diri bertanya, Ayang, lalu bagaimanakah dengan nasib saya ini tentu saja, tidak kami biarkan begitu saja, sahut Ki Ageng Lumbung Krep. Akan tetapi kita tidak benar apabila harus mengulang peristiwa yang telah lalu. Sebab akibatnya, hanya bakal merugikan diri sendiri, apakah maksud Ayang Tanya Damayan Tiharan? Lupakah engkau bahwa dalam usahamu menolong dan memelamu latsi dan perguruan kendeng, engkau terpaksa memeras tenaga dan kepandayan, Di samping pula engkau harus mengesampingkan kebutuhanmu sendiri sahut kakek itu. Tetapi kemudian bagaimanakah akan hasilnya? Walaupun engkau berhasil merebut kembali perguruan kendeng, juga berhasil mengusir orang-orang yang tak bertanggung jawab, peristiwa tak terduga terulang kembali. Orang berhianat lagi dan mulat sih di penjara orang. Mulat sih tak berdaya sama sekali. Kalau engkau turun tangan, tidak urun kemudian hari akan terjadi lagi pengkhianatan, Ayang Damayanti kaget. Apakah kalau demikian Ayang bermaksud membiarkan urusan kendeng ini, tanpa kita campur tangan bukan begitu maksudku, Damayanti. Dengarlah, ki ageng lumbung krep mengurut-urut jenggotnya yang panjang itu, kemudian terusnya, kita tak boleh membiarkan peristiwa macam itu terus berlangsung. Kita tolong mulat sih tetapi kemudian hari akan timbul peristiwa macam itu lagi, dan mulat sih diancam bahaya lagi, tetapi Ayang, apabila orang yang berhianat itu aku bunuh, manakah mungkin bisa berhianat lagi bantah Damayanti. Hehehe engkau lupa agaknya akan segala sesuatu yang berlangsung di dunia ini. Yang satu mati, yang lain akan tumbuh. Apabila manusia di dunia masih seperti sekarang ini, masih saling berlomba mengumbar nafsu dan keserakahannya, selama itu di dunia masih akan dipenuhi oleh manusia-manusia berwatak jahat dan berlangsung pula kejahatan. Apabila manusia masih selalu mencari, yang didapatkannya hanyalah kekecewaan, ki ageng lumbung krep berhenti sejenak lalu terusnya, ya, Damayanti, memang sudah kehendak Tuhan bahwa dunia ini di samping terdapat manusia baik, tentu terdapat pula manusia jahat. Walaupun kita sudah berusaha dengan tuntunan dan bimbingan, namun tentu ada pula manusia yang tak mempan oleh petunjuk baik, tak mau dituntun dan dibimbing ke jalan benar. Hal ini tak perlu disesalkan, namun tak boleh dibiarkan terus, dan dia usahakan supaya berkurang. Berkurang kataku tidak mungkin untuk memberantas dan menghilangkannya. Sebab itu sesuai dengan garis dan takdir Tuhan, Damayanti, pertentangan antara manusia di dunia ini tentu saja akan selalu berlangsung. Karena masing-masing mengejar dan berusaha mencari keuntungan diri sendiri. Dan ancaman bahaya pun, akan selalu pula terjadi. Oleh karena itu Damayanti, khusus dalam menghadapi persoalan Mulatsih, apabila apa yang engkau lakukan masih seperti yang lalu, ancaman bahaya bagi Mulatsih akan tetap berlangsung. Sebab Mulatsih kurang dapat memelah diri, dia tidak mampu untuk melindungi kepentingannya, Damayanti sadar akan maksud kakeknya ini. Apabila keadaan Mulatsih masih seperti sekarang ilmu yang dimiliki tidak tinggi ancaman bahaya masih terus berlangsung. Katanya, kalau demikian biarlah setelah Mulatsih dapat merebut kembali kendeng, maka saya berkewajiban untuk memimbingnya. Hehehe, mungkinkah hengkah selalu di sana, tidak pernah meninggalkan Mulatsih? Apakah hengkau kuat hidup di pegunungan kendeng yang kering itu? Ah, kalau begitu, bagaimanakah menurut pendapat yang tentu saja Damayanti tak menghendaki seperti itu? Selalu terikat kewajibannya untuk melindungi Mulatsih dan perguruan kendeng. Sekarang harus ditempuh dengan jalan lain. Dan engkau pula yang mempunyai kewajiban membimbing Mulatsih supaya maju dalam waktu singkat. Biarlah untuk sementara Mulatsih di sini dan belajar. Apabila rajin dan tekun berlatih di bawah bimbinganmu, bimbingan ibumu dan ayahmu dalam waktu dua tahun saja, Mulatsih tentu menjadi manusia baru. Akan menjadi seorang gadis pilih tanding yang tak gampang dikalahkan orang. Dengan bekal ilmunya yang cukup tinggi, kemudian hari dengan kekuatannya sendiri Mulatsih akan mampu merebut tanah warisan orang tuanya. Dan dengan bekal ilmunya yang tinggi pula, dia akan mempunyai wibawa yang besar terhadap orang-orang bawahannya. Juga orang yang bermaksud jahat, tentu akan berpikir seribu kali lebih dahulu sebelum datang dan memusuhi. Dengan begitu, Mulatsih akan bisa berdiri sendiri dan tidak lagi merepotkan engkau, ahaha, eh yang benar, kata Damayanti kemudian, setelah dapat menangkap maksud kakeknya. Memang hanya itulah jalan terbaik untuk menyelamatkan kendeng. Mulatsih harus menguasai ilmu yang bisa diandalkan, sehingga tidak gampang orang berhianat. Nah, dengan begitu kita akan membagi tugas. Engkau, bersama ibu dan ayahmu, membimbing Mulatsih. Sedang aku sendiri berkewajiban membimbing murid kakang kebua Kanigoro. Dalam dua tahun lagi, niscaya Mulatsih dan titik Sariningsih bakal menjadi darah-darah perkasa. Dan kau bakal dapat menyaksikan pula, bahwa Mulatsih akan dapat menghukum sendiri kepada manusia-manusia yang berhianat dan memusuhi dirinya. Dengan demikian, Mulatsih pun akan lebih puas, sebab merasa dapat mengatasi sendiri persoalannya, demikianlah keputusan malam itu. Di luar dugaannya, tanpa sengaja titik Sariningsih dapat bertemu dengan paman seperguruannya, yang mempunyai perhatian amat besar kepada dirinya. Tentu saja ia pun lebih percaya bahwa bimbingan Kia Geng Lumbung Krep akan lebih bermanfaat bagi dirinya, dibanding ia belajar sendiri maupun dibimbing oleh sindu. Sebab Kia Geng Lumbung Krep dalam segala hal lebih memaham akan ilmu warisan Kia Geng Kebokanigoro seperti telah direncanakan semula pasukan penyelam pilihan Gagak Rimang, telah bersedia di suatu tempat tersembunyi tak jauh dari pelabuhan Tuban, dan sebagian pula bersedia di Karta untuk menyertai perjalanan boyong pengantin ke Surabaya. Akan tetapi pasukan penyelam itu dilarang bergerak dan menunjukkan diri sebelum diperintah oleh Madubala yang bertindak sebagai pemimpin pasukan. Bukan saja memimpin pasukan penyelam itu sendiri, akan tetapi juga bertindak sebagai pemimpin dari tiga orang kawannya, ialah Yoga Suara, Sindu dan Hesti Wiro. Ratuan dan Sari memang cerdik. Ia kenal akan watak Madubala, seorang sakti yang wataknya aneh. Seorang yang suka membawa kemauannya sendiri, akan tetapi cerdik dan penuh tanggung jawab. Itulah sebabnya Ratuan dan Sari menunjuk Madubala bertindak sebagai pemimpin. Dengan begitu, pertanggungan jawabnya sebagai pemimpin, Madubala terikat dan tidak akan bertindak menurutkan kehendak sendiri, karena Madubala harus pula memperhitungkan kepentingan mereka yang dipimpin. Tugasnya di Tuban ini, bagi Sindu memang amat kebetulan. Ia memperoleh kesempatan untuk menyelidik ahli waris titik Sari Ningsih, siapakah Saudara Tumenggung Kebobangah, yang kemudian hari pantas diajak berbicara tentang nasib bocah itu. Namun ia hanya terbatas mencari keterangan saja. Ia tak berani memperkenalkan diri, mengingat bocah itu belum juga didengar kabar beritanya. Kalau pihak Mataram yang dibantu oleh Sindu sudah mempersiapkan pasukan penyelampilihan dan menggunakan desa jenuh sebagai tangkalan, maka diam-diam di rumah perguruan Tuban terjadi kesibukan. Sarni sebagai ketua perguruan Tuban, dan Kedasih sebagai wakilnya, terlalu sibuk dalam mengatur segala sesuatu, sesuai dengan perintah Rara Inten. Sehari dua hari kemudian, perguruan Tuban akan menerima beberapa orang tamu, maka semua murid Tuban harus dapat menghormati dan berusaha supaya tamu menjadi puas. Akan tetapi tamu yang mau datang itu untuk apa, sama sekali Sarni dan Kedasih tidak mengerti. Rara Inten tidak menerangkan keperluannya. Ketika didesak, Rara Inten malah marah dan menjawab dengan ketus. Sudahlah, kalian tak perlu tahu. Laksanakan perintahku, habis perkara sesungguhnya mendengar perintah Rara Inten seperti itu, hati Sarni maupun Kedasih tidak senang. Mereka merupakan ketua dan wakil ketua perguruan Tuban. Mereka yang berkuasa dalam perguruan ini. Namun mengapa sekarang Rara Inten memberi perintah macam itu? Akan tetapi bagaimanapun pula, baik Sarni maupun Kedasih merasa tak mampu untuk menolak perintah itu. Pertama, Rara Inten dahulu juga ketua perguruan Tuban. Maka sudah sepantasnya kepada bekas ketua, mereka harus menghormati. Yang kedua Rara Inten terlalu sakti bagi mereka berdua. Kalau mereka menentang dan kemudian Rara Inten menggunakan kekerasan, tidak urung mereka tak akan dapat berkutik lagi. Oleh keadaan ini mereka menjadi serba salah. Menurut perintah, harga diri mereka sebagai ketua dan wakil ketua perguruan Tuban turun derajat kalau menolak mereka tak berani menanggung risikonya. Oleh sebab itu Sarni dan Kedasih terpaksa menurut perintah. Namun diam-diam mereka sudah mempersiapkan diri untuk menentang maksud Rara Inten, bila mana Rara Inten akan membawa perguruan Tuban ke arah jalan sesat dan merugikan nama perguruan Tuban. Sesuai dengan perintah Rara Inten, semua murid Tuban sudah membersihkan beberapa kamar kosong, untuk tempat mengasuh para tamu terhormat itu, di samping ruangan dalam yang akan dijadikan tempat perundingan. Bukan hanya kamar dan ruang itu yang harus dipersiapkan. Tetapi diperintahkan pula oleh Rara Inten, agar murid-murid Tuban membangun sebuah bangunan darurat yang cukup luas, kira-kira cukup dipergunakan mengasuh seratus orang. Semua dilaksanakan dengan patuh, akan tetapi dengan hati heran di samping tegang. Murid-murid Tuban yang melaksanakan perintah tersebut, Sekalipun heran, mereka tidak berani bertanya kepada Sarni maupun Kedasi. Ketika itu menjelang senja, para murid Tuban yang menjaga di luar pintu gerbang cepat-cepat memberi hormat ketika mereka melihat Rara Inten melangkah dengan ringan menghampiri pintu gerbang. Dengan gagahnya pintu gerbang yang terbuat dari kayu tebal itu, dibuka lebar. Sedang Rara Inten dengan sikapnya yang agung, masuk ke pintu gerbang tanpa membuka mulut. Ketika ia melihat bangunan darurat yang cukup besar berdiri di halaman samping, bibirnya tersenyum. Ia nampak gembira bahwa perintahnya benar dilaksanakan oleh Sarni dan Kedasi. Bangunan darurat tersebut, tentu saja sudah hamat cukup guna menampung anak buah kendeng dan murid Semeru yang akan melaksanakan tugas. Para murid Tuban yang berpapasan, semua memberi hormat kepada Rara Inten, seperti kalau mereka berpapasan dengan Sarni maupun Kedasi. Dan ada pula di antara murid Tuban, yang cepat-cepat memberi laporan kepada Sarni maupun Kedasi. Memperoleh laporan ini, Sarni dan Kedasi dengan agak tergopoh keluar ke pendapa untuk menyongsong. Apakah semua sudah beres begitu bertemu Rara Inten sudah menanyakan pelaksanaan perintahnya. Dan dari nada maupun caranya bicara, Rara Inten menganggap dirinya berkedudukan lebih tinggi dibanding dengan Sarni maupun Kedasi. Dan sesungguhnya sikap Rara Inten seperti ini, membuat Sarni dan Kedasi merasa tidak enak hati. Sudah beres semua, sahut Sarni. Kemudian Ketua Perguruan Tuban ini mempersilahkan Rara Inten untuk duduk pada kursi yang sudah tersedia. Hem, terima kasih, Rara Inten berkata dengan nada datar. Ketahuilah bahwa malam nanti, tamu tama kita itu akan sudah mulai datang. Tamu-tamu terhormat. Maka kalian harus dapat menghormati mereka, mengapa datang di waktu malam? Adi Inten Sarni agak kaget, heran dan curiga. Mengapa tamu itu tidak datang di waktu siang hem, mereka tokoh-tokoh penting dan berkedudukan tinggi? Tentu saja mereka selalu bersikap hati-hati, sehingga tak ingin kehadirannya diketahui orang, sahut Rara Inten. Dari mana saja kah tamu-tamu itu, adi Inten tamu-tamu tersebut, antara lain tokoh-tokoh dari Semeru. Pamang Wong Sordipo, Bibi Kamilah, Bibi Wigati dan juga suaminya yang bernama Wiro Sukro. Ada pula seorang tokoh dari Barat, bernama Jaluraga. Kemudian Sung Sang, Waneng Boyo, dan akan hadir pula tokoh-tokoh dari Kendeng Aih, orang Kendeng Tanda seru Kedasi kaget dan menatap Rara Inten dengan pandang macu heran. Mengapa Mbak Yu Kedasi kaget pancing Rara Inten? Akan tetapi diam-diam Rara Inten tahu sebabnya. Bagaimanakah mungkin orang Kendeng itu bisa datang kemari, adi? Bukankah dahulu adi Inten sendiri pernah berkelahi melawan Kirtaji? Juga lupakah adi bahwa Mbak Yu Minah dahulu mati penasaran, mati dalam keadaan terhina, oleh perbuatan biadab orang laki-laki yang bernama perembun itu? Mana, sudahlah Mbak Yu, jangan engkau mengungkap masa lalu putus Rara Inten. Yang sudah lalu biarlah lalu, dunia ini selalu berkembang, dan selalu terjadi pula perubahan suasana, tapi... Kendeng adalah orang-orang susat, dan mereka sudah menghina Tuban. Apakah adi Inten, hai hai hik mengapa engkau seperti anak kecil, Mbak Yu Kedasi putus Rara Inten lagi sambil ketawa terkekeh? Ada kalanya kawan menjadi lawan, sebaliknya lawan menjadi kawan. Mari sekarang aku belak-belakan, agar kalian mengerti alasanku, dan mengerti pula keadaan yang kita hadapi. Agar Mbak Yu berdua dapat membantu aku sebaik-baiknya. Agar tidak salah duga dan salah paham. Sebab apa yang kupikir dan kulakukan sekarang ini, sesuai pula dengan pesan terakhir dari ibu guru kita, Almarhumah Guru Anjani, disebutnya nama Anjani yang sudah tiada itu, Kedasi dan Sarni berubah wajahnya. Lalu terbayang oleh dua perempuan ini, bagaimana dahulu guru mereka meninggal di Karta. Meninggal dalam keadaan penasaran, karena ditawan di Karta. Guru mereka melompat dari tempat yang amat tinggi, dan menolak pertolongan jaka pekek. Dua orang perempuan ini terdiam, akan tetapi hati mereka tegang. Nah, sebagai murid-murid ibu guru Anjani, kita semua ini dituntut oleh kewajiban yang tak terbantah. Dituntut untuk menempatkan perguruan tuban ke tempat tinggi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perguruan lain. Rara Inten berkata dengan mantap. Nadanya merupakan perintah yang tak terbantah lagi. Karena mereka yang berani membantah, berarti menentang pesan terakhir guru. Akibat bagi murid yang berhianat kepada guru, akan amat berat. Nah, demi pesan terakhir guru kita itulah, maka aku bersusah payah menjalin persekutuan. Dan perguruan tuban mempunyai peranan penting serta menentukan, melihat bahwa Sarni dan Kedasih mulai terpengaruh oleh alasan-alasan yang dikemukakan. Rara Inten dengan nada mantap dan agung segera menceritakan apa yang sudah terjadi dikendeng. Menceritakan tentang pertemuan rahsia yang merencanakan pencegatan rombongan boyong Ratuhan dan Sari ke Surabaya. Itu merupakan kewajiban bagi semua murid tuban. Harus membalas dendam kepada Ratuhan dan Sari maupun jaka pekik. Mendengar keterangan Rara Inten ini, Kedasih dan Sarni terdiam. Diam-diam terjadilah penentangan batin dan keraguan dalam hari ketua dan wakil ketua perguruan tuban ini. Sebab bagaimanapun pula, menurut ketentuan yang berlaku dalam perguruan kekuasaan sepenuhnya di tangan ketua atau wakil ketua perguruan tuban. Dan bukan seseorang yang tidak menduduki jabatan apa-apa. Akan tetapi mengapa sekarang Rara Inten telah menentukan langkah bagi perguruan tuban, tanpa lebih dahulu minta izin dan minta pendapatnya? Tau-tau Rara Inten telah memutuskan seperti sekarang ini. Akan tetapi sebaliknya kalau mereka kukuh pada pendirian, dalam kedudukan sebagai ketua dan wakil ketua yang tak berboleh dilanggar wewenangnya tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Manakah mungkin mereka menang melawan Rara Inten sekalipun mengeroyok? Sesungguhnya mereka tak takut sekalipun harus mati dalam membela dan mempertahankan kedudukan sebagai ketua dan wakil ketua. Tetapi yang dikhawatirkan adalah, apabila Rara Inten sebagai bekas ketua ini dapat mempengaruhi pendapat umum murid tuban. Kalau Rara Inten memutar balikan keadaan, lalu menuduh diri mereka sebagai pengkhianat perguruan, akan celakalah mereka. Mati penasaran dan mati dengan nama ternoda. Setelah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya peristiwa macam ini, akhirnya Sarni berkata, Adi Inten, ya, apa harus dikata? Bahwa sekalipun terasa berat dalam hati saya untuk bekerja sama dengan penjahat kendeng itu, tetapi karena engkau telah memutuskan, sulitlah bagi kami untuk membatalkan, mendengar pernyataan Sarni ini. Rara Inten terkekeh gembira. Hai hai hii, terima kasih, Mbak Kiu, bahwa kalian mengerti pula alasanku. Tentang orang-orang kendeng itu, Mbak Kiu, tak perlu terlalu berat kalian pikir. Kita bersekutu dan bekerja sama, hanya pada saat membutuhkan. Kemudian hari, ada saatnya tuban menghancurkan kendeng. Yang penting bagi kita sekarang ini, berhasil membunuh musuh-musuh almarhum guru kita. Membunuh ratuhan dan Sari dan iblis pekik. Percayalah, Mbak Kiu, bahwa Rara Inten bukan seorang tolol dan bertindak tanpa perhitungan. Apa yang aku lakukan semua ini, demi kejayaan perguruan tuban sendiri dan akan membawa keharuman nama Mbak Kiu Sarni sebagai ketua perguruan, dan Mbak Kiu Kedasih sebagai wakil ketua, begitulah, pada akhirnya Sarni dan Kedasih setuju kepada rencana dan keputusan Rara Inten. Maka dipanggilah kemudian dua orang murid. Setelah datang menghadap, seorang diperintahkan memberi perintah kepada pengurus dapur, agar mempersiapkan hidangan kepada para tamu yang nanti malam mulai berdatangan. Dan kepada yang seorang lagi, agar memerintahkan kepada para murid yang bertugas jaga, harus pandai menghormati kepada para tamu yang malam nanti akan berdatangan. Ternyata kemudian kehadiran para tokoh itu hampir bersamaan terpautnya waktu amat sedikit saja. Di dalam ruangan yang telah diatur dan dipersiapkan itu, telah duduk di atas kursi. Rara Inten, Kedasih, Sarni, dan tiga orang ini sesuai dengan kedudukan mereka sebagai cuan rumah, kursi mereka berjajar di bagian tengah. Untuk para tamu letak kursinya diatur dalam bentuk setengah lingkaran, dibatasi oleh meja besar untuk tempat hidangan. Dari pihak tamu yang sudah tampak hadir adalah Kirtaji, Perembun, Wanengboyo, Wigati, Wiro Sukro dan Sungsang. Akan tetapi diam-diam Perembun merasa kurang enak hati, menjadi tamu di rumah ini. Peristiwa yang terjadi, di mana dirinya menghina-minah, terasa besar sekali pengaruhnya. Dandam-diam pemuda ini khawatir, kalau Kedasih mengungkit peristiwa itu. Akibat hatinya kurang tentram ini, maka Perembun memilih duduk di samping kiri-kiri Taji, diapit oleh Wanengboyo. Maksudnya bukan lain akan minta perlindungan dua orang ini, kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Juga diam-diam ia menyesal juga, mengapa dahulu ia sampai berbuat seperti itu, menghina salah seorang murid Tuban, sikap Perembun ini berbeda dengan sikap Sungsang. Begitu berada di kota Tuban, kenangannya segera kembali pada peristiwa tiga tahun yang lalu. Di mana ia membuat kegemparan, melakukan penjagalan manusia besar-besaran di samping melakukan kebiadaban yang tak tanggung-tanggung. Teringat akan perbuatannya ketika itu, diam-diam ia menyeringai. Sayang sekali gurunya sudah meninggal. Kalau saja gurunya masih hidup, ingin sekali ia mengajak gurunya, untuk mengulang perbuatannya dahulu, membuat kegemparan di kota Tuban ini. Akan tetapi kenangan Sungsang ini menjadi buyar dan terdesak oleh pemandangan yang tampak di depannya. Terdapat tujuh orang gadis muda yang cantik dan manis sedang melaksanakan tugas mengatur hidangan di atas meja. Gadis murid-murid Tuban. Sungsang menelan ludah. Sebagai seorang laki-laki bejat moral dan biadab, tentu saja pikirannya segera melayang-layang ke alam hayalnya yang kotor lalu pikirnya, ah betapa guru akan senang kalau masih hidup, sebagai tamu pada perguruan yang mempunyai banyak murid wanita seperti ini. Guru tentu saja akan berani sembrono. Tetapi aku, ahaha, ia menghela nafas. Ia seperti tersiksa. Seperti seekor kucing yang melihat tujuh ekor burung di dalam sangkari yang kokoh. Baru sesudah tujuh orang gadis murid Tuban ini mengundurkan diri, berkuranglah siksaan yang berlangsung dan berkecamuk di dalam dada Sungsang. Ketika itu, masuklah seorang murid Tuban yang melaporkan datangnya lima orang tamu. Rara Lenten, Kedasih dan Sarni tergopoh bangkit dari kursinya, lalu melangkah untuk menyambut sampai ke pintu. Begitu berhadapan dengan tamu yang baru datang ini, betapa gembira Rara Lenten. Siapakah yang datang ini? Mereka adalah Wong Sodipo, Kamilah, Jalur Rogo dan ada tambahan dua orang tokoh sakti lagi yang sudah dikenal oleh Rara Lenten. Ialah Menak Kunjono dan Aras Pepet, dua orang tokoh sakti kakak beradik seperguruan yang berdiam di Belambangan. Dan tentu saja diam-diam Rara Lenten juga amat berterima kasih sekali kepada Wong Sodipo. Sebab ia menduga bahwa hadirnya dua orang tokoh sakti kakak beradik seperguruan ini tentu oleh ajakan Wong Sodipo. Dengan sikapnya yang penuh hormat, Rara Lenten, Kedasih dan Sarni segera mempersilahkan lima orang tokoh sakti itu masuk dalam ruangan. Dan sesuai dengan kedudukan mereka, maka lima orang ini duduk berjajar pada kursi kehormatan yang telah tersedia. Sekarang setelah Wong Sodipo dan yang lain hadir, maka lengkaplah anggauta persekutuan itu. Setelah dengan sikap ramah Rara Lenten mempersilahkan kepada semua tamu untuk minum dan makan hidangan yang sudah tersedia, barulah Rara Lenten mulai mengajak semua yang hadir merundingkan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam waktu singkat ini. Akan tetapi Wong Sodipo yang ingin memperoleh jasa dalam persekutuan ini, minta waktu guna bicara. Katanya dengan lagaknya yang angkuh, bagaimanapun dalam persekutuan ini, di antara kalian semua, akulah yang berusia paling tua, setelah saudara Patra Jaya gugur dalam berkelahi melawan adik seperguruannya sendiri. Mengingat kedudukanku sebagai seorang yang paling tua usianya itu, maka demi tercapainya cita-cita kita yang luhur, tanpa kenal lelah dan kesulitan, aku hubungi saudara Menak Kunjono dan saudara Aras Pepet. Dua orang saudara seperguruan yang sakti Mandraguna, bertempat tinggal di Balambangan. Bantuan dua orang saudara seperguruan yang sakti ini, besar sekali artinya bagi kita. Maka untuk menghormati dua orang saudara seperguruan sakti dari Balambangan ini, marilah kita sambut dengan secawan tuak, kata-kata Wong Sodipo ini segera disambut oleh tepuk tangan dari semua yang hadir. Kemudian dilakukanlah upacara minum tuak sebagai penghormatan. Menak Kunjono dan Aras Pepet berseri wajahnya, gembira sekali di samping bangga, dipuji sanjung oleh Wong Sodipo. Jawab Menak Kunjono dengan bangkit berdiri dan membusungkan dada, kiranya memang perlu saudara-saudara ketahui, bahwa kami menyambut baik persekutuan ini, adalah karena memang sesuai dengan kedudukan Balambangan. Bagi seluruh rakyat Balambangan, apapun yang berbau mataram harus kita hancurkan. Apalagi Adipati Surabaya yang bernama Pekik itu terang berhianat. Maka manusia macam itu, tidak boleh diberi kesempatan untuk hidup lagi. Maka ajakan saudara Wong Sodipo, kami sambut dengan senang hati kembali mereka yang hadir bertepuk tangan. Akan tetapi bagaimana keharti tepuk tangan yang diberikan oleh masing-masing pihak itu? Tentu saja berlain-lainan dan merupakan rahasia hati masing-masing. Bagi mereka yang hadir di situ, hanya Wigati, Wiro Sukro dan Waneng Boyo sajalah yang menyambut peristiwa itu secara tulus. Sebaliknya bagi pihak kirtaji dan perembun, pihak perguruan tuban dan jalur agas sendiri, apa yang terpikir merupakan rahasia hati masing-masing. Mereka justru orang-orang yang cerdik dan dalam mencapai cita-cita, tidak segan-segan berbuat curang. Bersahabat dan bersekutu hanya di saat membutuhkan. Setelah tidak membutuhkan, sudah tidak ingat lagi akan sejarah dan permulaannya. Di antara mereka yang hadir ini, hanyalah Sung Sang yang kosong cita-cita. Ia ikut serta dalam persekutuan ini sebenarnya hanya terbawa oleh gurunya. Maka setelah gurunya tewas, sekalipun ia masih termasuk sebagai anggota sekutu, akan tetapi sudah tidak peduli lagi. Perhatiannya sekarang malah lebih banyak ditujukan kepada Rara Inten, Kedasih dan Sarni. Dan sebagai manusia bejat moral maka diam-diam ia membandingkan tiga orang wanita ini, yang usianya sekitar 24 sampai 30 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi bagi gadis. Namun bagi Sung Sang, ibarat buah yang malah sudah masak. Yang amat menyenangkan. Memang sulit mencari wanita secantik Rara Inten. Tetapi wanita cantik ini, ibarat bunga mawar. Bunga yang indah dan menarik, akan tetapi dijaga oleh duri-duri tajam. Sebaliknya Sarni dan Kedasih, walaupun tidak secantik Rara Inten, merupakan wanita-wanita yang dapat membuat Sung Sang menelan ludah. Semua ini membuat Sung Sang makin tidak tertarik oleh apa yang dibicarakan orang-orang itu. Memang bagi yang tidak mempunyai kepentingan langsung, apa yang sedang dibicarakan ini tidak akan membuat orang tertarik. Sebab yang sedang mereka bicarakan, bukan lain hanya menentukan siasat dan pembagian tugas penghadangan rombongan pengantin yang sedang boyong itu. Malah sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh para penyelidik kendeng, Kirtajai memberitahukan kepada kawan-kawan sekutunya ini, bahwa pihak Mataram sama sekali tidak menduga akan rencana pencegatan itu. Pengantin yang boyong akan menggunakan perahu biasa, artinya bukanlah perahu perang. Perahu tersebut mudah dikenal, sebab dihias indah, dan di dalamnya dipasang pula gamelan lengkap dengan pesindemnya. Gamelan itu dalam perjalanan harus dipukul terus, guna memberi hiburan kepada seng pengantin. Perahu rombongan pengantin boyong itu, akan terdiri dari sembilan buah perahu besar. Paling depan sebuah perahu perang milik Angkatan Laut Mataram yang dilengkapi dengan meriam. Di belakang perahu perang ini, dua buah perahu biasa, dan sebagai penumpang-penumpangnya sebagian besar up di dalam Mataram yang membawa perlengkapan upacara. Setelah itu, barulah perahu pengantin. Perahu pengantin ini diapit-apit oleh dua buah perahu perang yang dilengkapi pula dengan meriam, dan pasukan bersenjata. Sedang tiga buah perahu yang lain dan bergerak di belakang perahu pengantin itu, yang dua buah berisi para wanita dan para pengiring, sedang yang sebuah lagi perahu perang. Hehehe, perahu perahu perang itu hanya bisa membuat anak kecil ketakutan menak Kunjono terkekeh mengejek. Biarlah aku dan Adli Aras Pepet yang punya bagian untuk menyerbu perahu pengantin itu. Aku ingin membuktikan, benarkah Adipati Surabaya itu sakti mandraguna sesungguhnya hampir semua yang hadir di ruangan ini, sudah pernah merasakan berkelahi melawan Jakapakik. Malah dahulu, walaupun Wong Sodipo maju berbareng dengan istrinya, tak juga mampu mengatasi Jakapakik, malah mereka memperoleh malu. Kemudian Kirtaji dan Rara Intem pun pernah dikalahkan oleh Jakapakik. Sedang baik Wigati, Wiro Sukruar maupun Wanengboyo, sekalipun belum pernah merasakan tangan Jakapakik, namun mereka sudah pernah menyaksikan sepak terjang Jakapakik yang memang luar biasa. Semua tokoh yang menyerbu markas Gagakrimang ditundukan, dan adakah orang lain yang berani menyerbu Mataram tanpa pasukan seperti Jakapakik? Namun sekalipun kenyataan itu tak terbantah, tidak seorang pun di antara orang-orang ini mau mengakui soal itu. Tentu saja mereka merasa malu. Tetapi sekalipun begitu, penyerbuan pada rombongan perahu sekarang ini adalah merupakan peristiwa penting dan yang tidak boleh gagal. Sebab mereka sekarang ini bukan melulu berhadapan dengan pribadi Ratuhan dan Sari dan Pangeran Pekik. Akan tetapi mereka berhadapan dengan kekuatan Mataram dan Surabaya. Maka buntutnya tentu akan panjang. Mengingat pentingnya peristiwa ini, maka Sahutra Rainten, terima kasih atas kesediaan Saudara Kunjono yang akan membereskan pengantin itu. Akan tetapi janganlah kalian monopoli sendiri. Aku secara pribadi justru mempunyai dendam dan menghutangkan sakit hati, baik kepada Wandansari maupun Pekik. Namun, sebaiknya kita atur begini. Mengingat bahwa Pekik memang tidak bisa diremahkan sebaiknya kalian berdua langsung menghadapi Jaka Pekik. Sedang aku akan menghadapi Wandansari, Rara Inten berhenti sebentar. Lalu terusnya, dan mengingat bahwa dalam perahu pengantin itu tentu terdapat pula pengawal-pengawal yang berbahaya, maka yang akan mempunyai bagian adalah Paman Wong Sodipo dan Bibi Kamilah, dibantu oleh Bibi Wegati dan Paman Wirosukro. Adapun Paman Jaluraga dan Saudara Wanengboyo, mempunyai bagian untuk melumpuhkan dan merebut salah sebuah perahu perang itu. Apabila salah sebuah perahu perang dapat kita kuasai, akan amat penting artinya guna melindungi kawan-kawan yang lain. Kemudian bagaimana dengan Saudara Kirtaji Saudara Perembun dan Saudara Sungsang? Kalian memperoleh bagian sebagai pengacau perhatian lawan. Bertugas membuat keributan pada perahu yang lain sambil memimpin pasukan penyelam untuk membocorkan perahu lawan, nanti dulu potong menak kunjono dengan metu bersinar kurang senang. Apakah Hengka sengaja menghina aku, sehingga aku dan adikku harus mengeroyok Pekik itu Rara Inten tersenyum? Sahutnya, Paman, maafkan aku, dan aku berharap kalian tidak salah paham. Bukan begitu maksudku. Tetapi semua itu demi tercapainya maksud dengan gampang. Kita sekarang ini bukan sedang mengadu kesaktian dan kepandayan. Kita sekarang ini sedang berperang melawan musuh. Dalam berperang melawan musuh ini tidak ada istilah curang dan memalukan. Pendeknya kita berusaha menang. Untuk menang kita tak boleh ragu-ragu. Kalau perlu seorang lawan dapat kita keroyok sepuluh atau lebih. Sebab lebih cepat lawan mampus adalah lebih baik. Wigati yang sejak tadi berdiam diri cepat menyambut. Siasat anak Inten memang tepat dan bagus, saudara menak kunjono. Maka aku pun mohon kepadamu, agar tidak salah paham. Akan tetapi kalau memang engkau tetap keberatan, baiklah tugas ini digeser saja. Biarlah saudara menak kunjono dan saudara aras pepet yang mempunyai bagian melawan para pengawal. Sedang aku dan suamiku, serta kalau perlu ditambah kakang Wong Sodipo dan Bakiu Kamilah, mengeroyo iblis peki, menak kunjono maupun aras pepet berdiam diri. Sebab setelah direnungkan, apa yang diajukan oleh Rara Inten memang masuk akal dan tepat. Dan apapun bagi mereka, merasa turun harga dirinya kalau hanya berhadapan dengan para pengawal, yang belum tentu terdiri dari orang-orang sakti mandraguna. Maka apapun alasannya, masih lebih menguntungkan kalau menghadapi jaka peki. Karena tidak membuka mulut, Rara Inten bertanya. Bagaimanakah menurut pendapat paman berdua menak kunjono batuk-batuk, lalu jawabnya, Baiklah. Aku dan adikku memilih lawan iblis peki. Keputusan menak kunjono ini membuat mereka semua gembira, maka mereka menyambut dengan tepuk tangan. Kirtaji tidak memberikan pendapatnya. Bagi pemimpin kendeng ini, justru malah kebetulan apabila berhadapan dengan musuh yang empuk. Berarti tak usah banyak membuang tenaga, dan dengan gampang akan menjadi pemenangnya. Dan ternyata jalan pikiran jalur raga maupun wanemboyo sejalan pula dengan pikiran kirtaji. Lebih ringan tugas yang harus dihadapi membuat hati senang. Lain lagi dengan jalan pikiran sungsang. Pemuda ini sama sekali tidak tertarik kepada semua pembicaraan dan rencana itu. Bagi dia, akan lebih menyenangkan kalau dapat memperoleh gadis dan wanita cantik. Dan tiba-tiba saja, teringatlah ia kepada tujuh orang murid tuban yang tadi mengatur hidangan. Tetapi mengapa sekarang gadis-gadis tersebut tidak muncul lagi? Di antara tujuh gadis pelayan tadi, terdapat dua orang yang menarik perhatian dan seleranya. Ialah yang tadi mengenakan baju kembang dan yang satu mengenakan baju lurik. Dua orang itu tubuhnya denok, artinya tidak gemuk tetapi juga tidak kurus, alias cukupan. Kulitnya kuning bersih, rambutnya hitam mengkilap dan sanggulnya begitu besar. Pertanda bahwa rambut dua orang gadis itu panjang. Mulut dua gadis itu tak begitu lebar dan sepasang matanya bening. Ah, bayangan dua orang gadis yang bertubuh denok itu selalu menggoda dalam benaknya. Dan usahanya untuk mengusir bayangan itu selalu gagal. Makin lama makin tidak kuat bertahan dan rasa tubuhnya jadi meriang. Akhirnya Sung Sang bangkit berdiri. Memberi hormat kepada Rara Intan dan yang lain, sambil mohon diri untuk keluar sebentar, sambil memegang dan menekan-nekan perutnya, sedang mulutnya pringas-pringis. Melihat keadaan Sung Sang itu, semua orang cepat bisa menduga bahwa kiranya Sung Sang terserang oleh sakit perut. Wiro Sukro cepat menawarkan jasa baiknya, memberi obat perut. Untuk tidak membuat orang kecewa, Sung Sang menerima juga sambil berkata, terima kasih atau pemberian obat ini. Tapi dari dalam sudah mendesak mau keluar, sambil berkata begitu. Sung Sang sudah mulai melangkah untuk keluar. Sarni yang tidak mempunyai prasangka apa-apa, cepat memanggil dua orang murid. Dan kebetulan, murid yang masuk adalah gadis yang berbaju kembang dan lurik. Perintahnya, antarkan tamu kita ini keluar, lalu serahkan kepada murid laki-laki, agar mengantarkannya ke kamar kecil, mendengar bahwa tamu yang cukup tampan ini mau mencari kamar kecil si baju lurik cepat mengiakan, lalu melirik Sung Sang sambil menggigit bibir bawah untuk menahan ketawanya. Tetapi justru di saat gadis berbaju lurik ini menggigit bibir bawah, Sung Sang melihat pula. Gadis itu dalam pandangan Sung Sang semakin manis dan menarik. Namun juga agak penasaran, merasa ditertawakan. Katanya dalam hati, hem, kurang ajar. Kau belum tahu siapa aku tanpa rewel-rewel lagi, Sung Sang segera melangkah keluar disertai dua orang gadis itu. Diluar bertemu dengan beberapa orang murid wanita yang lain. Mereka memandang, akan tetapi tidak seorang pun membuka mulut menegur maupun bertanya. Sebab mereka dapat menduga tentu dua orang saudara seperguruan itu sedang melaksanakan perintah Seng Ketua. Setelah keluar dari rumah besar, mereka lewat pada suatu gang yang cukup panjang. Kiri kanan gang itu dibangun kamar-kamar yang saling berhadapan. Akan tetapi kamar-kamar itu pintunya tertutup, sekalipun di dalam terdapat lampu penyerangan. Sebagai seorang yang telah berpengalaman berhadapan dengan perempuan, maka dengan sikap yang sopan dan tutur yang halus, ia bertanya, Bolehkah aku bertanya kepada kalian, kamar-kamar siapakah di kiri kanan gang ini? Sebelum menjawab, dua orang gadis itu saling pandang. Lalu si baju kembang menjawab, kamar-kamar ini adalah kamar para murid wanita Tuan, dan tempat murid laki-laki tanya Sung Sang. Bagi murid pria tempatnya terpisah, sahut si baju lurik. Apakah Tuan baru kali ini datang kemari adik tidak salah, memang baru sekali ini saja saya diundang dan menjadi tamu, sahut Sung Sang halus. Itulah sebabnya aku masih asing. Oh ya, kita sudah bicara, tetapi mengapa belum saling kenal? Aku bernama Sung Sang. Nama yang pendek dan sederhana. Dan adik berdua-dua gadis itu saling pandang, lalu bibir mereka saling membentuk senyum. Sung Sang tahu, bahwa sikap gadis seperti yang dihadapi sekarang ini, adalah sikap gadis yang sama sekali asing dari pergaulan dengan pria. Maka sikapnya malu-malu. Tentu saja sikap mereka yang malu-malu ini makin membuat hati Sung Sang tidak karuan rasanya. Dalam ruang pertemuan tadi justeru yang terbayang dalam benaknya, adalah wajah Ayu dan tubuh mereka yang denok. Tentu saja dapat berkenalan dengan mereka, hatinya amat gembira. Sekalipun malu-malu akhirnya dua gadis ini memperkenalkan namanya. Yang berbaju kembang bernama Ratmi dan yang berbaju lurik bernama Sukarni. Terima kasih, adik Ratmi dan adik Sukarni kalian begitu baik padaku, kata Sung Sang dengan bibirnya membentuk senyum. Akan tetapi bolahkah aku bertanya, mengapa kamar-kamar ini nampak sepi kami sedang menerima hadirnya beberapa orang tamu agung, sedang di luar pun banyak pula tamu yang harus dilayani oleh para murid laki-laki, sahut Ratmi. Tentu saja semua murid mempunyai kewajiban yang sama, semua membagi tugas agar tamu-tamu kami menjadi puas, mendengar jawaban bahwa kamar-kamar pada kiri kanan gang ini kosong dan semua murid sibuk. Sung Sang gembira dan tiba-tiba saja nafsu jahatnya bergejolak. Ia tadi minta diri keluar, bukan disebabkan perutnya sakit dan ingin hajat besar. Ia tadi tak kuasa digoda oleh bayangan wajah perempuan. Dan sekarang, justru kebetulan sekali dua orang gadis inilah yang bertugas mengantarkan. Mengapa kesempatan sebaik ini harus dilewatkan tanpa arti? Bukankah dua orang ini cukup menggeirahkan? Namun kalau ia mengganggu murid Tuban ini, berarti dirinya bakal dimusuhi perguruan Tuban. Ah, perduli amat. Biarlah perguruan Tuban memusuhi. Siapa takut? Guru sudah tidak ada. Sekarang aku harus bisa hidup dari kekuatanku sendiri. Daripada aku payan payah ikut serta menghadang rombongan pengantin itu, toh lebih menguntungkan apabila aku memikirkan kepentinganku sendiri. Lebih menyenangkan aku bersenang-senang dengan perempuan-perempuan cantik, setelah berpikir dan memutuskan seperti ini, rasa keraguannya hilang. Pendeknya ia tidak takut harus dimusuhi perguruan Tuban. Dua orang gadis yang menarik hatinya ini harus ia culik dan dibawa pergi. Apapun jadinya, dan apapun akibatnya, ia tak peduli lagi. Akan tetapi ia seorang yang amat cerdik. Ia tahu, bahwa sebagai murid-murid perguruan Tuban, dua orang gadis ini tentu bukan gadis mirangan. Maka tak gampang untuk mengalahkannya dalam waktu singkat, tanpa menimbulkan keributan. Sebaliknya apabila harus menggunakan bujuk rayu, ia pun kurang yakin. Dua orang gadis ini murid-murid wanita Tuban yang terdidik dan digembleng pula pengertian batinnya. Maka jalan yang terbaik untuk dapat menawan gadis ini, kalau ia menggunakan siasat cukup tertib. Mendadak Sung Sang menekan perutnya sambil mendesis-desis kesakitan. Aduh, aduh, tolong, aduh perutku sakit sekali, aduh kepalaku sakit sekali, aduh kepalaku mau pecah. Tentu saja Ratmi dan Sukarni kaget berbareng bingung. Kata Ratmi gugup, Karni, cepat panggilkan murid laki-laki. Cuan Sung Sang butuh pertolongan, jangan mendadak Sung Sang mencegah. Tentu saja Sung Sang tidak membutuhkan pertolongan. Adik Keratmi dan Karni, kalian bisa menolong, aduh, cepat, tolong-tolong, rintihan dan ratap Sung Sang ini tentu saja membuat dua orang gadis itu tidak tega. Mereka saling pandang dan ragu-ragu. Bagaimana harus menolong? Lebih-lebih mereka merupakan murid-murid yang baru dua tahun belajar di sini. Mereka belum menguasai ilmu ketabiban. Kalau bisa, kalian bisa tolong aduh, ratap Sung Sang sambil terus meringis dan mendesis, dan tiba-tiba saja ia menjatuhkan diri duduk. Tolong, aduh, kepalaku, kepalaku ini. Dalam keadaan gugup dan bingung, tak tahu apa yang dilakukan, Ratmi dan Sukarni segera mendekat. Kemudian sekalipun agak ragu, jari tangan mereka sudah mulai memijit leher, belakang kepala dan pelipis. Justeru saat inilah yang ditunggu oleh Sung Sang. Tangannya bergerak seperti kilat, menggunakan serangan yang tak mungkin bisa dihindari lagi oleh dua orang murid itu. Tiba-tiba saja Ratmi dan Sukarni seperti lumpuh, hampir saja roboh terguling di atas tanah, kalau dua belah lengan Sung Sang yang kuat tidak segera menyambar tubuh gadis itu. Kemudian sebelum hilang kagetnya, dua orang gadis ini sudah dikempit oleh tangan kanan dan tangan kiri, dibawa lari secepat terbang menuju tembok pekarangan. Akan tetapi jumlah murid perguruan tuban cukup banyak. Di setiap tempat penting tentu dijaga murid tuban. Maka di saat Sung Sang berlarian mendekati tembok pekarangan, penjaga itu sudah berteriak lantang. Hai siapa? Berhenti tetapi tentu saja Sung Sang tak berhenti. Malah dengan gerakannya yang gesit ia sudah melayang ke atas tembok. Empat orang penjaga itu memburu sambil berteriak. Dan karena orang sudah di atas tembok dan tidak menjawab, mereka melepaskan anak panah. Maling, maling untung sekali Sung Sang cukup waspada. Sekali bergerak ia sudah melayang turun keluar tembok, sehingga anak panah yang dilepaskan para penjaga itu semuanya luput. Maling, maling, meloncat keluar tembok teriakan. Empat penjaga itu mengejutkan semua orang. Beberapa orang murid tuban segera melakukan pengejaran meloncat tembok, di mana tadi Sung Sang lewat. Ketika itu murid-murid perguruan Semeru dan anak buah kendeng yang terpilih untuk bertugas membantu penghadangan semuanya telah datang. Mereka ditampung pada bangunan darurat, dan dilayani para murid laki-laki. Mendengar keributan itu mereka kaget. Dengan sigapnya mereka pun segera menyambar senjata masing-masing, melakukan pengejaran pula. Akan tetapi di samping itu ada pula yang lari ke sana, lari kemari dan hanya menambah suasana menjadi ribut. Teriakan maling terdengar di sana-sini. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring yang mengatasi suara ribut itu. Hai! Apa kerjamu? Ada apa ribut seruan nyaring ini adalah seruan Rara Inten. Mereka kaget ketika mendengar suara teriakan maling dan keributan. Maka para tokoh itu dengan gerak yang gesit sudah berloncatan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa orang segera datang. Mereka kemudian berlutut di depan Rara Inten. Sarni dan Kedasih yang berdiri di depan pendapa. Salah seorang di antara mereka segera melaporkan, bahwa tadi penjaga di sebelah timur melihat berkelebatnya bayangan orang yang meloncat tembok. Karena bayangan tersebut tak mau berhenti, maka para penjaga berteriak maling dan dilakukan pengejaran. Betapa marah, penasaran dan malu dalam hati Rara Inten, Sarni dan Kedasih mendengar laporan itu saat ini mereka justru baru menerima tamu. Mengapa ada orang berani mengacau? Maka tanpa minta keterangan lebih jauh lagi tiga orang wanita ini sudah meloncat ke timur dan ikut mengejar maling. Para tokoh tamu yang berkumpul di rumah ini pun penasaran gemas dan marah. Maka merekap pun tak mau ketinggalan, masing-masing sudah bergerak ke timur pula membantu pengejaran. Akan tetapi orang yang dikejar seperti hilang tanpa bekas. Memang bukan sungsang kalau tak dapat berlaku cerdik. Ia sadar bahwa apabila perbuatannya ini sampai gagal dan tertangkapnya walah sebagai tebusannya. Manakah mungkin seorang diri ia dapat melawan beberapa tenol koh sakti, dan kebanyakan tingkatnya masih di atasnya? Oleh sebab itu setelah dapat meloncati tembok ia lari ke timur. Tetapi kemudian ia telah merubah arah larinya ke selatan sambil melemparkan sebutir batu ke arah semak di bagian timur. Suara gemerisik di bagian timur itu menimbulkan salah duga para pengejar. Mereka langsung lari ke timur, sedang sungsang sudah berlarian seperti terbang ke selatan. Tak lama ia berlarian ke selatan, ia sudah merubah arah larinya menuju barat. Dengan siasat ini dalam waktu tak lama, sungsang sudah dapat menghilangkan jejak. Lebih satu jam semua orang melakukan pengejaran. Tetapi hasil yang mereka peroleh hanyalah rasa hati penasaran dan mendongkol. Ketika itu, antara Rarainten, Sarni dan Kedasih melakukan pengejaran bersama-sama. Karena mereka dapat bergerak lebih cepat, maka tiga orang perempuan ini dapat mendahului para murid Tuban. Namun setelah melakukan pengejaran cukup jauh dan tidak menemukan tanda-tanda, mereka menghentikan pengejarannya. Malah tiba-tiba Rarainten sudah bersungut-sungut. Ah, celaka! Kita telah tertipu mentah-mentah. Kurang ajar Sarni dan Kedasih heran. Tanya Sarni, siapa yang kau maksud? Titik. Siapa lagi kalau bukan berdebah busuk sungsang sahut Rarainten dengan nada geram? Mana mungkin ada orang berani mengacau perguruan kita, di saat kita menerima banyak tokoh sakti? Lupakah hengka sungsang tadi minta diri keluar dengan alasan perut sakit? Hayo kita cepat kembali. Semuanya akan menjadi beres, setelah kita panggil Ratmi dan Sukarni. Tiga orang wanita ini segera berlarian pulang. Para murid Tuban yang berpapasan segera diperintahkan supaya kembali dan berkumpul. Sedang para tamu yang kebetulan berpapasan, segera dipersilahkan kembali pula. Orang sudah mengenal kecerdikan Rarainten. Maka tanpa ragu sedikit pun mereka sudah menuju ke rumah perguruan Tuban. Tak lama kemudian hampir seluruh murid Tuban, anak murid Semeru dan anak buah kendeng sudah berkumpul di halaman. Sedang Rarainten dan yang lain, telah berkumpul di pendapa. Di antara tamu itu, yang belum nampak hanya menak kunjono dan aras pepet. Dua orang tokoh belambangan ini menjadi penasaran dan malu mendengar peristiwa pengacauan itu. Dan mereka berpendapat, kalau tak dapat meringkus si pengacau, berarti muka mereka ditampar dan memperoleh malu. Harga diri mereka akan turun di matutuan rumah, apabila mereka tak dapat meringkus pengacau yang hanya seorang itu. Itulah sebabnya kakak beradik seperguruan ini mengejar ke arah lain. Ia mengejar ke arah selatan. Berarti tanpa sengaja searah dengan sungsang. Peristiwa yang baru saja terjadi, menimbulkan kegemparan. Orang-orang yang ratusan banyaknya dan berkumpul di halaman itu suaranya berisik sekali, saling bicara sendiri, seakan suasana pasar yang sedang ramai. Tetapi bagaimanapun mereka bicara dan mengemukakan pendapat, mereka semua tak juga mengerti peristiwa apa sesungguhnya yang telah terjadi. Sementara itu Rara Inten masih menunggu menak kunjono dan aras pepet yang belum tampak hadir. Wajah Rara Inten tampak merah dan matanya berapi. Pertanda bahwa gadis ini amat marah dan penasaran. Sebaliknya Sarni dan Kedasih, wajahnya nampak murung dan berkali-kali mereka menghela nafas panjang. Mengapa? Ketua dan Wakil Ketua Perguruan Tuban ini sekarang sudah memperoleh kepastian bahwa yang menimbulkan keributan ini bukan lain sungsang. Alasannya amat mudah. Selama terjadi keributan sungsang tidak tampak, sedang di samping itu baik Ratmi maupun Soekarni lenyap pula tanpa bekas. Maka mereka sudah bisa memastikan, lenyapnya Ratmi dan Soekarni itu tentu dilarikan oleh sungsang. Itulah sebabnya Sarni dan Kedasih murung dan sedih, karena dua orang ini merasa mempunyai tanggung jawab langsung terhadap dua orang murid itu. Akan tetapi sesungguhnya bukan hanya Rara Inten yang marah dan penasaran berhadapan dengan peristiwa ini. Semua tamu menyatakan kemarahan. Kemudian mereka berjanji untuk membantu menangkap sungsang, dan tentang hukuman apa yang harus diberikan kepada sungsang kelak, itu adalah hak perguruan Tuban untuk mengembalikan suasana, maka oleh Kedasih semua murid Tuban, murid Semeru dan anak buah kending supaya bubaran. Hanya kepada mereka yang bertugas jaga diperintahkan untuk lebih hati-hati, lebih tertib dan menambah kewaspadaan. Baru sesudah itu, Rara Inten mempersilahkan Wong Sodipo dan yang lain untuk meneruskan pembicaraan yang belum selesai. Sayang bahwa anggautannya sekarang berkurang tiga orang. Mengapa menak kunjono dan aras pepet terlambat datang, dan sekalipun cukup lama ditunggu belum juga muncul? Memang ada perkembangan baru yang menahan kakak beradik seperguruan ini, tak cepat muncul kembali di rumah perguruan Tuban, di luar setaur Rara Inten maupun yang lain, bahwa pertemuan yang mereka lakukan itu, tidak luput dari pengetahuan Madubala dan kawan-kawannya. Untung bahwa Ratuhan dan Sari telah dengan keras melarang mereka, agar tidak melakukan tindakan apa-apa sebelum pihak mereka memulai. Madubala dan kawan-kawannya hanya diberi wewenang untuk menyelidik maupun mengawasi gerak-gerik mereka saja. Karena larangan keras dari Ratuhan dan Sari itulah, maka Madubala dan kawan-kawannya tidak berani mengganggu. Akan tetapi diam-diam Sindu sudah menyelingap masuk ke dalam perguruan Tuban. Seperti perbuatan seekor kucing, Sindu menyembunyikan diri di atas genteng. Berkat kepandainya yang amat tinggi dan sikapnya yang amat hati-hati, maka walaupun dalam ruangan di bawah sedang berkumpul beberapa orang tokoh sakti, apa yang dilakukan Sindu tidak diketahui orang. Mendengar kesombongan menak Kunjono yang dengan angkuh dan garangnya mau mengalahkan pangeran pekik itu, Sindu menjadi penasaran. Maka Sindu berjanji kepada dirinya sendiri, apabila memperoleh kesempatan, ia akan melayani kakak beradik yang sombong itu. Benarkah tokoh belambangan itu memang sakti mandraguna dan pilih panding? Sindu menjadi geli ketika menyaksikan orang-orang itu bisa ditipu mentah-mentah oleh Sang Seng? Ia bisa menduga maksud Sung Sang sebenarnya. Tentu pemuda bejat moral itu akan melakukan perbuatan yang tercelak. Ternyata kemudian dugaan Sindu tepat. Secara curang Sung Sang berhasil menawan Ratmi dan Soekarni. Apa yang dilakukan oleh Sung Sang ini justru membuat Sindu gembira. Inilah merupakan kesempatan yang amat baik untuk menimbulkan kekacauan dan memancing orang-orang itu keluar dari rumah perguruan. Maka begitu Sung Sang melarikan diri dan dikejar orang, Sindu segera membantu keselamatan Sung Sang. Ia sengaja agar bayangannya bisa diketahui oleh para pengejar. Ketika Sung Sang melemparkan batu ke timur, Sindu sengaja menggunakan dirinya agar dikejar orang, guna memberi kesempatan Sung Sang lari. Akan tetapi setelah perhatian orang terpancing, ia cepat mengejar Sung Sang yang lari ke selatan. Ia membayangi Sung Sang, agar tidak tertangkap oleh orang. Akan tetapi Sindu menjadi kaget dan khawatir, ketika melihat dua sosok bayangan yang bergerak cepat sekali, berlarian ke selatan pula. Akan berbahayalah Sung Sang kalau tertangkap, dan gagalah pula usahanya memancing kekacauan. Akan tetapi bagaimana yang harus dilakukan? Seorang diri manakah mungkin dapat mengurus dua persoalan sekaligus? Kalau mengurus Sung Sang dua orang dalam waktu singkat tentu sudah dapat mengejar. Sebaliknya kalau harus mengurus orang ini bisa jadi kehilangan jejak usahanya mengejar Sung Sang dan menyelamatkan dua orang gadis murid Tuban itu. Memang bagaimanapun Sindu takkan tega membiarkan dua orang gadis tersebut menjadi korban keganasan Sung Sang. Untuk sesaat Sindu ragu. Namun kemudian ia memutuskan untuk menahan dua orang belambangan ini, guna memberi kesempatan kepada Sung Sang lari cukup jauh. Memperoleh keputusan seperti itu, Sindu segera berhenti. Ia berdiri di tempat yang cukup lapang, tidak terlindung oleh rimbun daun. Tak lama kemudian datanglah menek Kunjono dan Aras Pepet. Hem, siapa engkau mengganggu dan mengacau rumah perguruan Tuban bentak menek Kunjono yang cepat menduga, bahwa tentu orang yang dihadapi sekarang inilah yang sudah menimbulkan kekacauan. Sindu terkekeh, kemudian jawabnya dingin. Hehehe, dengar dan bukalah telingamu lebar-lebar. Aku datang dari belambangan, sedang namaku menek Kunjono. Betapa kaget menek Kunjono mendengar orang itu mengaku bernama menek Kunjono, dan mengaku pula berasal dari belambangan. Akan tetapi sesaat kemudian betapa marah tokoh belambangan ini, tak mungkin bisa digambarkan. Terang-terangan orang berani memalsu namanya dan melakukan pengacauan di rumah perguruan Tuban. Bukankah hal ini merupakan tamparan bagi dirinya yang sedang menjadi tamu? Akan tetapi sebelum sempat menek Kunjono membuka mulut, telah didahului oleh bentakan aras pepet. Bang Sat Hina, engkau berani membuka mulut sembarangan di depan kami, dan memalsu nama orang hehehe. Siapa yang memalsu mama orang? Dengar yang jelas, namaku aras pepet. Dua orang tokoh belambangan ini tentu saja membelalakan mata. Tadi mengaku bernama menek Kunjono, dan sekarang sudah berganti mengaku aras pepet. Wajah dua tokoh belambangan ini mendadak berubah merah saking amat marah. Sadarlah dua orang ini, bahwa mereka telah dipermainkan. Maka hampir berbareng mereka membentak. Jahanam! Kau sudah bosan hidup keparat. Engkau berani memalsu nama kami dua orang bersaudara hehehe, sindu terkekeh geli, apakah kamu ini dua orang tokoh belambangan yang sombong itu? Hem, mulutmu terlalu besar berani sesumbar sanggup mengalahkan raja kami pangeran pekek. Apakah kamu mempunyai nyawa rangkap, berani menantang raja gagak limang? Tak perlu kamu menantang raja kami. Salah seorang dari anak buahnya, akan sanggup membuktikan bahwa kamu ini sesungguhnya hanya tongkosong berbunyi nyaring tiba-tiba saja menak Kunjono terkekeh geli mendengar ucapan orang yang demikian sombong. Dirinya dan adik seperguruannya, di wilayah belambangan terkenal sebagai dua orang tokoh sakti tanpa tanding. Manakah takut ditantang oleh seorang kakek bertubuh kurus ini? Hehehe, engkau belum kenal kami, maka berani sombong. Apakah engkau sudah bosan hidup? Huh, aku akan berguru kepadamu, apabila dalam waktu lima puluh jurus engkau tidak keroboh dalam tanganku begitu mengucapkan kata-katanya itu. Menak Kunjono sudah menyerang, tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk bersiap diri. Memang beginilah watak tokoh belambangan ini. Ia merupakan seorang yang wataknya berangasan di samping tinggi hati. Akan tetapi juga tidak segan-segan menyerang lawan yang belum siap. Hal ini memang disengaja. Agar musuhnya menjadi gugup, dan dalam waktu singkat dapat mengalahkan lawan. Dan kenyataannya menak Kunjono ini, memang bukan sembelarang orang. Begitu tangannya bergerak memukul, angin yang kuat segera menyambar ke arah sindu. Sambaran angin sedasyat itu, jangankan manusia yang tersambar tidak keroboh menderita luka parah, pohon yang cukup besar pun akan tumbang atau patah. Sedang batu yang cukup besar juga segera pecah. Untung sekali bahwa yang diserang sekarang ini sindu. Seorang tokoh pendiam sederhana dan tidak pernah mau menyombongkan diri. Begitu merasa ada angin menyambar, dengan gerakannya yang ringan dan gesit telah menghindarkan diri ke samping. Hingga sambaran pukulan itu luput. Yang celaka adalah sebatang pohon yang berada di belakang sindu. Begitu tersambar oleh angin pukulan dasyat, krak, patahlah pohon sebesar paha orang itu, kemudian menimbulkan suara gemerasak lalu roboh. Menak Kunjono bertambah kemarahannya. Begitu serangannya yang pertama luput, ia sudah menggerakkan tangannya lagi untuk memukul. Kali ini tenaganya ditambah. Sebab Menak Kunjono memang berkehendak segera dapat merobohkan lawan dalam waktu singkat. Di saat sindu kembali menghindarkan diri dan belum juga mau membalas serangan lawan, tiba-tiba berkelebatlah dua bayangan orang yang seperti tatit cepatnya. Belum juga orangnya tiba suaranya sudah terdengar, Hai saudara sindu. Kau berkelahi dengan siapa sungguh kebetulan, sahut sindu sambil meloncat menghindarkan diri. Saat ini ia justru gelisah, memikirkan dua orang gadis murid tuban yang diculok oleh sung sang. Maka kehadiran dua orang kawannya itu amat mengembirakan sindu. Aku serahkan dua orang ini kepada kalian. Aku masih mempunyai sebuah tugas lain. Tanpa menunggu jawaban, sindu sudah melesat pergi. Tetapi dari jauh masih terdengar suara sindu. Saudara Madu Bala dan saudara Yoga Suara. Dua orang itu adalah tokoh belambangan, bernama Menak Kunjono dan Aras Pepet. Dua orang itu terlalu sombong dan besar mulut. Tadi di depan sekutunya, menyombongkan diri akan menghajar Raja Gagak Rimang, Pangeran Pekik. Cobalah kalian layani, benarkah mereka cukup berharga berhadapan dengan paduka Raja Gagak Rimang? Tetapi kalau memang hanya besar mulut, sepantasnya kalian bubuti saja kumis dan jenggot tikusnya itu jangan khawatir sahut Madu Bala. Kalau perlu akan adik bubuti pula rambut kepalanya biar pelontos, heheheh mendengar jawaban Madu Bala itu, sindu pun tertawa. Ia cukup kenal akan watak Madu Bala yang suka ugal-ugalan berhadapan dengan lawan. Maka dua orang tokoh belambangan yang sombong itu, tepat apabila dihadapkan kepada Madu Bala. Biar tahu rasa nanti. Kalau tak mampu melawan tokoh Gagak Rimang yang berangasan itu mereka akan dipermainkan begitu rupa. Sindu segera bergerak gesit langsung ke barat. Akan tetapi diam-diam hatinya agak gelisah, kalau sampai terlambat. Akan celakalah dua orang murid tuban itu di tangan laki-laki bejat moral seperti Sungsang. Biarlah sindu berlarian terus mencari jejak Sungsang. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi antara Madu Bala dan Yogaswara, yang sekarang sudah berhadapan dengan Menak Kunjono dan Araspepet. Sulit dibayangkan betapa mendongkol hati Menak Kunjono itu, belum juga bergebrak sudah ditinggalkan lawan. Ia merasa dihina dan direndahkan orang seakan dirinya tak berharga. Maka dengan wajahnya yang merah padam, ia sudah membentak. Hai, siapakah kamu ini? Dan apakah maksudmu petita-petiti di depanku bergelak Madu Bala saking geli, mendengar kata-kata Menak Kunjono yang begitu sombong ini? Hehehe, apakah telingamu tuli? Apakah matamu buta? Kami dua orang ini bukan lain Raja-Raja Muda Gagak Kerimang yang namanya amat terkenal Sakti Mandraguna, dengan nama Madu Bala. Dan dia inilah Raja Muda Gagak Kerimang yang terkenal Gagak Perkasa, Yogaswara. Bagaimanakah sekarang? Jadikah kamu menantang Raja kami Pangeran Pekik? Kalau benar, Raja kami mana sudi melayani manusia-manusia tak berharga seperti kamu. Menghadapi kami saja, engkau tentu babak belur dan lari terkencing-kencing, hehehe. Sengaja Madu Bala mengucapkan jawaban seperti ini. Ia memang terkenal sebagai seorang yang suka menugal-ugalan. Lebih lagi, kalau orang sudah memulai seperti Menak Kunjono ini. Kontan saja Madu Bala tentu membalas tak kurang-garangnya, juga tak segan-segan pula mengejek orang sejadinya. Mendengar itu Yogaswara hanya tersenyum tetapi hatinya amat geli. Tak dapat dilukiskan betapa marah, mendongkol dan penasaran Menak Kunjono maupun Aras Petek mendengar kata-kata Madu Bala ini. Bagi mereka memang telah banyak mendengar bahwa pemimpin Gagak Kerimang terkenal Gagak Perkasa dan Sakti Mandraguna. Lebih-lebih nama Kreti Windu banyak disanjung orang tentang kesaktiannya. Akan tetapi dua orang tokoh sakti belambangan ini merupakan tokoh-tokoh yang tak gampang percaya akan kata orang sebelum mereka mencoba dan membuktikannya. Itulah sebabnya baik terhadap pangeran pekek maupun yang lain, mereka tidak takut menghadapi. Saking marah, Menak Kunjono menatap Madu Bala dengan sepasang matanya yang menyinarkan api. Giginya gemeretak dan napasnya mendengus-dengus lalu terdengarlah bentakannya lantang. Jahanam busuk. Engkau bisa mengumbar mulut di depan orang lain, tetapi jangan di depan Menak Kunjono. Mau mencoba? Nih rasakan pukulanku sambil mengucapkan kata-katanya yang terakhir. Menak Kunjono sudah mencelat ke depan. Tangan kanan dengan jari-jari terbuka menampar kemudian disusul oleh tangan kiri yang menampar pula. Plak-plak begitu dua belah telapak tangan saling bertemu, dua orang itu tampak terhuyung mundur. Hanya bedanya, Menak Kunjono dua langkah mundur, sedang Madu Bala hanya selangkah saja. Memang kali ini Menak Kunjono ketanggor. Tampaklah perbedaan watak Sindu dengan Madu Bala. Kalau Sindu tadi menghindarkan serangan Menak Kunjono, sebaliknya Madu Bala yang ugal-ugalan, tak mau mengalah begitu saja. Tempuran tangan kanan Menak Kunjono diterima dengan tangan kiri sedang tamparan tangan kiri diterima oleh telapak tangan kanan. Benturan tenaga tersebut, membuat masing-masing terhuyung mundur. Namun terbukti bahwa Madu Bala lebih kuat. Hehehe, Madu Bala tertawa mengejek. Kemudian tanpa memberi kesempatan lagi kepada lawan, Madu Bala sekarang sudah berganti bergerak, membalas serangan Menak Kunjono tadi. Tangan yang kanan bergerak dengan jari terkenal dan tangan kiri dengan jari-jari terbuka siap untuk mencengkeram bagian tubuh lawan yang lemah. Angin menyambar dasyat. Menak Kunjono tak berani melawan dengan keras. Ia cepat menghindarkan diri meloncat ke samping. Akan tetapi sambil terkekeh mengejek, Madu Bala terus menghujani pukulan-pukulan bertenaga. Melihat kakak seperguruannya sudah bergebrak dengan seorang kakek yang wajahnya jelek itu, aras pepet terasa gatal tangannya. Tanpa membuka mulut, ia sudah menerjang kepada yoga suara yang tidak bersiaga sama sekali. Sengaja aras pepet menggunakan kesempatan di saat lawan tidak bersiaga, dalam usahanya memperoleh kemenangan. Sayang sekali bahwa yang diserang sekarang ini yoga suara, seorang tokoh nomor dua sesudah pangeran pekek dalam gagak kerimang. Maka sekalipun diserang secara curang. Yoga suara tidak gugup. Begitu merasakan sambaran angin, dengan amat ringannya sudah menghindarkan diri sambil menampar dengan tangan kiri. Akibatnya aras pepet pun terpaksa meloncat ke samping pula, empat orang tokoh sakti ini, dalam waktu singkat telah berkelahi sengit sekali. Angin menderu-deru melanda sekitarnya, sehingga pohon-pohon kecil dan daun-daun pohon bosah basi berhamburan. Setelah mereka saling bergebrak dan berkelahi, diam-diam masing-masing pihak kaget. Pihak menak kunjono dan aras pepet, baru terbuka matanya sekarang, benar apa yang dikabarkan orang bahwa gagak kerimang memiliki beberapa tokoh sakti yang tak dapat diremahkan. Kalau baru pembantu-pembantunya saja sudah demikian tangguh, tentu pangeran pekek lebih lagi. Sebaliknya dalam hati Madubala dan Yogaswara mengakui, bahwa lawannya sekarang ini cukup alot dan atos. Pantas saja berani sesumbar menentang rajanya. Kalau mereka tadi tidak datang, belum tentu sindu seorang diri mampu melawan dua orang itu. Akan tetapi sekalipun demikian, baik Madubala maupun Yogaswara adalah tokoh-tokoh sakti yang telah cukup pengalaman. Maka setelah bertempur puluhan jurus lamanya, dapat menunjukkan kelebihannya. Sedikit demi sedikit mereka mulai dapat menekan dan mendesak lawan. Sambaran-sambaran pukulannya makin menjadi lebih mantap dan mengandung tenaga yang berbahaya. Sebaliknya baik menak kunjono maupun aras pepekmen mundur. Akan tetapi walaupun gerakannya terdesak mundur, kakak beradik seperguruan ini tidak menjadi turun semangatnya. Tiba-tiba seperti ada yang memberi aba-aba, kakak beradik seperguruan ini menggerakkan dua tangannya ke depan mendorong dibarengi oleh bentakan mereka yang menggeledek. Dorongan itu menerbitkan angin yang amat dasyat. Sedang bentakannya tadi bukanlah sekadar bentakan akan tetapi adalah pengerahan suara yang dilambari oleh Aji Panggendaman. Pengaruh Aji Panggendaman ini bukan saja dapat membuat orang kaget, tetapi juga bisa mengguncangkan isi dada dan menyebabkan luka dan salah-salah malah dapat menyebabkan lawan pewas. Dan sesungguhnya, Aji Panggendaman inilah yang dijadikan tiang andalan bagi menak kunjono dan aras pepek, apabila menghadapi lawan tangguh. Kalau lawan tidak menjadi roboh oleh bentakannya, sedikitnya akan membuat kaget. Di saat lawan kaget inilah dapat menurunkan tangan maut. Akan tetapi sayang sekali, yang mereka hadapi sekarang ini Madubala dan Yogaswara. Dua orang Raja Muda Gagak Kerimang. Kalau peristiwa ini terjadi dua atau tiga tahun yang lalu, mungkin isi dada Madubala maupun Yogaswara terguncang dan terluka akan tetapi sekarang, dua orang Raja Muda Gagak Kerimang ini lain. Selama berdiam di Surabaya dan merupakan pembantu-pembantu utama Pangeran Pekik, dua orang ini memperoleh gemblengan secara khusus tentang ilmu rahasia Gagak Kerimang yang bernama Bajra Sayuta. Walaupun tingkat Madubala dan Yogaswara masih terpaut agak jauh dengan Pangeran Pekik, namun bagaimanapun pula mereka ini merupakan manusia-manusia berani gagah perkasa, bersambung jelit 18.